Semoga tidak ada kendala teknis lagi. Selamat siang Pak Widi Nugraha. Bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak? Selamat siang Pak. Bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak? Bisa Pak Alan. Baik, terima kasih Pak. Apakah suara kami terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya mau sapa Pak Berlian Toharis. Selamat siang Pak. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak. Selanjutnya Dr. Shamsuri MSH. Selamat siang Pak Doktor. Selamat siang. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Kemudian selamat siang Ibu Selfie Yona Tamara. Selamat. Bisa mendengar suara kami dengan baik Bu ya? Bisa Pak Alan. Baik, terima kasih. Kita akan mulai kegiatan kita pada... Baik, satu lagi mohon maaf. Selamat siang Ibu Weni Lasdia. Bisa mendengar suara kami Bu? Selamat siang Pak Alan. Alhamdulillah, baik suaranya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih telah bergabung. Kami informasikan sekali lagi, kita akan segera mulai diskusi kita, webinar kita pada pukul 14.00 tepat. Jadi, 8 menit ke depan kita akan segera mulai acara kita. Semua narasumber-narasumber hebat kita sudah bergabung, begitu pula dengan Ibu Dekan kita yang akan membuka acara ini juga sudah bergabung bersama kita. Kita nantikan 7 menit ke depan, segera kita mulai webinar kita dengan tema ekonomi dan bisnis digital berbasis syariah. Konsep dasar, peluang, dan tantangannya. Baik, sebelum memulai ada baiknya sedikit saya perkenalkan terlebih dahulu kepada para peserta yang sudah hadir di ruang Zoominar ini. Bahwa diskusi kita kali ini, selain kita salurkan lewat ruangan Zoom, kita juga salurkan lewat live streaming kita di FDK Edutainment. Sekali lagi, live streaming kita di FDK Edutainment. Silakan subscribe channel FDK Edutainment karena masih ada 16 series webinar lagi yang akan kita selenggarakan dengan topik-topik menarik tentunya. Sementara ini adalah kali kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Forde Kok melaksanakan webinar. Dengan topik, sekali lagi kami informasikan topiknya adalah Ekonomi dan Bisnis Digital berbasis syariah. Konsep dasar, peluang, dan tantangannya. Terima kasih telah menonton! 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 di rumah bagi cerita-cerita sejarah pusantan di negeri sejuk bertumpah pesona ini roda pemerintahan Indonesia pernah digerakkan banyak cendikiawan terwahir dan tumbuh di kota ini lantas mengembangkan saya untuk sebuah pengertian bagi negeri meneruskan serta memelihara marwah tinggi sebagai kota pelajar Universitas Portekop selalu serius menjalankan peran berawal dari perdirinya Sikes for the Cog di tahun 2004 dengan program kundi keperawatan dan kesehatan masyarakat sekolah tinggi ini terus berkembang dan konsisten melahirkan lulusan-lulusan kompeten sesuai dengan kebutuhan zaman hingga pada 2019 sekolah tinggi ini berubah bentuk dan naik menjadi Universitas dengan 11 program studi Selamat datang di Universitas Portekop Bungkir Tinggi visi Universitas Portekop adalah menjadi Universitas yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia profesional serta memiliki daya saing global pada tahun 2020 lingkungan dan suasana kampus sangat mendukung aktivitas dan kreativitas mahasiswa kami percaya bahwa kesungguhan menimpa ilmu didukung amat baik oleh sarana dan prasarana yang modern dan representasi ketersediaan penunjang pembelajaran pemutuat diperlukan di tengah tumpah ruang arus teknologi informasi sehingga sekat dan batas semakin samar lantas menghilang menjadi alasan bagi kami untuk terus membentengi diri dengan giat memperkaya ilmu pengetahuan sesuai filosofi nama yang melekat pada lembaga ini Portekop adalah benteng dan benteng di era modern ini adalah pendidikan Insan berilmu dan berakhlak mulia adalah tujuan yang ingin kami capai bersama lewat motivasi pendidik dan melalui semangat diada henti dalam diskusi literasi dari pagi ke pagi semuanya akan bermuara bagi pertiwi seterusnya menebar manfaat ke penjuru bumi dekat yang terbungkus dalam senyum-senyum simpul pemuda-pemudi menatap kelas dengan mantap melangkah menuju gerbang kemajuan bersama Universitas Fort Deco Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para peserta yang sudah bergabung di ruang zoominar maupun di live streaming youtube kami mohon maaf karena sempat ada keterlambatan memulai acara ini terkait dengan gangguan teknis yang tim kami alami disini dimana salah satu server kita mengalami gangguan sehingga ada kendala di penayangan live streaming juga kemudian kami informasikan sebelumnya bahwa pada dasarnya yang mendaftar di kegiatan kita kali ini ada sebanyak 900 sekian orang hampir 1000 namun karena kendala server ini akhirnya ada banyak partisipan yang belum bisa bergabung sehingga kami informasikan bahwa untuk teman-teman yang belum memiliki link silahkan kontak ke narah hubung yang sudah kami sediakan di flyer sekali lagi sudah kami siapkan narah hubung kami selalu siap untuk membagikan linknya silahkan kontak narah hubung kemudian juga bisa menyaksikan diskusi ini lewat live streaming youtube di channel FDK Edutainment sekali lagi juga bisa cek diskusi ini mengikuti diskusi ini lewat live streaming youtube di channel FDK Edutainment kemudian jangan lupa untuk subscribe channel FDK Edutainment karena masih ada 16 seri webinar lagi yang akan berjalan 16 webinar lagi yang akan berjalan dengan topik-topik yang sangat menarik tentunya sementara topik kita pada siang hari ini adalah ekonomi dan bisnis digital berbasis syariah konsep dasar peluang dan tantangannya dengan 4 narah sumber dimana yang akan menjadi pembicara pertama adalah Dr. Shamsuri MSH kemudian Berlianto Haris SHI CIFP selanjutnya Selfie Yonatamara SEMSI kemudian yang terakhir adalah Widi Nugraha SESHMM baiklah pesawat peserta yang kami hormati untuk hikmatnya acara kita marilah sama-sama kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin peserta webinar UFDK, series 12 yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Puji suku dengan menyebut Allah yang mengasih dan maha penyayang, serta salawat beriringan salam kepada baginda tujuan kita Muhammad Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang webinar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fordeco Bukit Tinggi, yang pada kali ini mengangkat tema ekonomi dan bisnis digital berbasis syariah. Yang sama-sama kita hormati, terima itu adalah para narasumi kita, Bapak Dr. Syamsuri MSH dari Unida Gontor, Jawa Timur. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas waktunya dan partisipasinya untuk dapat hadir pada kegiatan webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fordeco pada kali. Kemudian selanjutnya yang terhormat Bapak Berlian Haris, SHI, CFP, praktisi keuangan syariah juga. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Terima kasih banyak Bapak Berlian Toh untuk waktunya dan kesempatannya. Selanjutnya yang terhormat Bapak Widi Nugraha, SE, SHMN, dan Ibu Selfio Natamara, SE, MSI. Beliau adalah dosen-dosen dari program studi, bisnis digital dan kewirusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juga Bapak Widi Nugraha dalam merupakan Sekretaris Deka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fordeco Bukit Tinggi. Terima kasih dan bangga kami kepada Bapak Ibu Dosen dan Panitia, Zoominar Universitas Fordeco yang telah bekerja keras untuk membawa konferensi hingga akhir ini. Walaupun sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Moderator, bahwa pada kali ini kami mengalami sedikit maintenance pada jaringan, karena ada kerusakan pada server, sehingga harapan kita yang mendaftar 900 itu bergabung pada Zoominar kali ini, tetapi sedikit ada kendala hingganya alhamdulillah kita tetap masih ada yang tergabung di Zoominar, live streaming YouTube dan di ruangan Zoom ini. Kami sampaikan di sini webinar ini, insya Allah Universitas Fordeco mempunyai 27 series webinar ke depannya yang bekerja sama dengan narasumber dari berbagai instansi dan institusi, baik dalam maupun luar negeri, dengan topik menarik lainnya yang diadakan oleh program studi, program studi yang berada pada Universitas Fordeco kini yang terdiri dari dua fakultas, yaitu Fakultas Kesehatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di mana topik dari webinar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, WDK ini terliputi sosial media sebagai solusi bisnis di era non-normal, kemudian digitalisasi bisnis syariah yang sekarang sedang berlangsung, kemudian digitalisasi UMKM nanti berulah pada hari Kamis menang, dan beberapa sebisian lainnya di Fakultas Kesehatan yang sesuai dengan relevansi kejadian sekarang dengan tema-tema yang sangat menarik. Melalui WP ini, diharapkan serta yang mengikuti dapat meningkatkan pengetahuannya dan wawasannya dalam menggunakan banyak hal pembaruan, baik itu ekonomi kreatif, kemudian adanya pertumbuhan e-commerce, virtual market, pasar online, yang mana di Indonesia saat sekarang ini berkembang begitu pesat, sehingga kelebihi dari pikiran pemerintah Indonesia. Nah, pada saat pandemi ini, sebagian besar masyarakat kita menggunakan internet untuk keperluan seharinya, apakah itu mencari informasi, virtual meeting, belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, kemudian menggunakan aplikasi, transportasi online, dan sampah pembunuhan kebutuhan sehari dengan menggunakan pokok-pokok online yang ada di tanah air maupun di luar negeri. Nah, bagaimana cara menentukan dan menilai bahwa produk-produk yang dijual itu, dan bagaimana cara menjualnya dengan cara aturan yang baik dan benar dalam syariat agama, dan bagaimana cara menciptakan marketing berbasis syariat tersebut. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fordok Bukit Tinggi mengupasai tentang bagaimana konsep dasar peluang dan tantangan ekonomi dan bisnis digital berbasis syarat tersebut. Kemudian bagaimana cara mendigitalkan marketing yang sesuai dengan syariah yang dapat diimplementasikan dengan ikut tiga perdagangan, penjualan, ataupun pemasaran yang sesuai dengan petunjuk agama yang kita anut. Nah, inilah inti dari bisnis syariah yang dapat mengantarkan bagaimana kita dapat menibat kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Finally, for the Coop University, highly appreciate to the speakers and all the participants for spending your time. Semoga Allah SWT selalu memberkati semua kaitan kita dan konferensi yang berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Enjoy this meeting and thank you for your participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dekan. Terima kasih support-nya. Terima kasih juga apresiasinya kepada semua tim yang terlibat dalam webinar ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai pemaparan dari pemateri kita yang pertama, yaitu Dr. Syamsuri MSH. Namun sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih banyak karena acara ini telah serenggara atas kerja sama Universitas Fordekok Bukit Tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fordekok Bukit Tinggi, Kaba Bukit Tinggi, Jajak Kaki Solok, DosenPetani.com, Sudut Muko-Muko, Easy Corner, Solok 360, Pariaman Kita, Info Minang, Kabar Minang, Info Solsel, Sudut 50 Kota. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua media partner kami yang sudah membantu menginformasikan dan mendistribusikan informasi terkait dengan webinar kita pada siang hari ini. Baik, kita akan langsung minta kepada pemateri kita yang pertama, Dr. Syamsuri MSH, beliau sekarang adalah dosen di Universitas Darussalam Gontor. Pria hebat kelahiran 6 Januari 1981 ini menamatkan pendidikan S1-nya pada tahun 2006 di Prodi Manajemen Lembaga Keuangan Islam, Institut Studi Islam Darussalam Gontor. Kemudian pada tahun 2010 menamatkan pendidikan S2-nya pada jurusan Ekonomi Syariah di University of Malaya, Malaysia. 2016 menamatkan pendidikan doktoralnya juga untuk Prodi Ekonomi Syariah di University of Malaya, Malaysia. Baik, hadirin yang terhormat, kita sambut pembicara pertama kita, Dr. Syamsuri MSH. Selamat siang, Dr. Syamsuri. Silakan menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, siang Ustaz kami masih belum mendengar suara Ustaz di sini. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersih Ustaz. Bisa didengar dengan baik. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati, Bapak, Ibu Dekan, host pada kesempatan yang berbahagia ini dan seluruh pembicara serta-peserta di webinar dalam tema ekonomi dan bisnis syariah digital. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan ekonomi dan bisnis syariah digital dari perspektif universitas yang berbasis pesantren. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu melihat bagaimana peluang dan tantangan bisnis syariah digital pada new normal kali ini. Bapak, Bapak, Ibu, Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan pembicaraan yang lebih dalam, yang lebih lanjut, saya akan sedikit membacakan ayat yang kami bacakan di awal tadi, yaitu Ya ayyuan nas, wahai seluruh, wahai sekalian manusia, ayat ini bisa dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Kulu adalah sebuah fi'il amr, kata perintah yang mewajibkan atau menganjurkan bahkan dalam aspek muamalat khususnya terkait dengan konsumsi. Hal ini menunjukkan sebuah kewajiban kepada seluruh manusia, baik itu muslim maupun kafir, dalam berkonsumsi etika atau adab dalam berkonsumsi, yaitu mima fil arti dari seluruh apa yang Allah ciptakan dan apa yang diciptakan oleh manusia daripada rentetan-rentetan sikel yang tercipta dari kehidupan yang ada ini. Semuanya yang ada di muka bumi, yaitu secara halal. Halal di sini sebetulnya memberikan sebuah makna yang sangat jelas dan bisa dipahami orang Islam maupun orang Islam sendiri pun sebetulnya juga sudah memahami tentang konteks halal. Yaitu halal di sini, kalau dalam pendekatan syariah, dia lebih kepada tidak mendatangkan sebuah mudorot terhadap manusia itu sendiri. Artinya, kemudorotan atau ketika seseorang tersebut mengkonsumsi produk secara halal, maka dia akan memberikan kebaikan atau maslahat dari aspek sosial ekonomi maupun lingkungan. Dua ayat ini, dua kalimat ini bersanding dalam satu ayat yang ditujukan untuk seluruh manusia. Ini sebetulnya memberikan sebuah makna bahwa kita dianjurkan untuk mengkonsumsi bukan hanya halal secara ini maupun zati saja, tetapi harus pada satu level yaitu tingkatan level di atas halal yaitu toyip. Toyip di sini yaitu suci, toyip di sini yaitu tidak najis, toyip di sini adalah tidak mencijikan, toyip di sini adalah sesuatu yang bisa menciptakan falah atau kebahagiaan, atau kesejahteraan, atau welfare. Kepada siapa? Kepada seluruh orang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ayat selanjutnya tentu sangat ma'ruf sekali supaya kita tidak mengikuti khutuat. Khutuat adalah langkah-langkah syaitan yang menjerumus kita untuk terus menjual harga diri, terus mengikuti hawa nafsu kita berkait dalam berkonsumsi khususnya dan dalam bermu'amalat secara umumnya. Itu landasan awal yang ingin kami mengkodimai, yang selanjutnya adalah dalam sebuah koidah usuliyah yang tentu kita semuanya tidak asing lagi, al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Asal-mu'asal dalam mu'amalat, seperti halnya pembicaraan kita pada siang hari ini, yaitu adalah sebuah bisnis. Tentu bisnis merupakan sebuah istihad manusiawi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan harian. Maka ini juga merupakan sebuah mu'amalah yang melibatkan antara individu dengan yang lainnya, maka dalam kaidahnya adalah al-ibahah, hasilnya adalah dibolehkan selagi tidak ada dalil yang melangkang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian yang kami hormati, semoga bisa melihat slide yang saya tampilkan. Dalam kesempatan hari ini, sebelum saya membicarakan terkait dengan peluang dan tantangan serta solusi terkait dengan bagaimana umat Indonesia atau umat Islam yang ada di Indonesia ini khususnya itu mampu menciptakan sebuah kekuatan ekonomi atau bisa kita sebut dengan ekonomi yang berdaulat atau yang mandiri yang tentu kita juga tidak kalah tertinggal dengan bagaimana geliat e-commerce yang ada di Indonesia ini maka kita perlu melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan e-commerce yang ada di Indonesia pertumbuhan e-commerce atau virtual market atau biasa kita sebut pasar online kita sangat mengetahui bagaimana perkembangan itu terus bergulir seakan-akan tidak ada hentinya dan begitu ya bahkan pada tahun 2020 ini pemerintah Indonesia ya memberikan sebuah target untuk bisnis e-commerce bisa mencapai pada angka 130 miliar USD atau setara 1807,7 triliun rupiah selain daripada itu tentu kita akan timbul sebuah pertanyaan kenapa e-commerce begitu pertumbuhannya begitu cepat sekali pertanyaan itu bisa kita jawab sebetulnya ketika kita mengetahui banyaknya para pengguna internet di Indonesia yang beberapa data kita dapat peroleh gitu ya bahwasannya pada tahun 2018 saja penduduk Indonesia yang menggunakan internet itu telah mencapai 147 juta orang selanjutnya selanjutnya yang kedua yaitu sebagian besar orang Indonesia dan termasuk kita semuanya saya kira yang ikut apa namanya seminar online ini kita menggunakan internet ini selain daripada mencari informasi terkait dengan info-info yang terjadi di luar kita juga memanfaatkannya sebagai media mencari harga atau berbelanja secara online sebagai pembanding antara harga online maupun harga offline itu tidak bisa kita pungkiri maka ini sebetulnya merupakan sebuah peluang bagi kita semuanya apabila kita memperhatikan peluang tersebut dan mengambil peluang tersebut dengan cermat dan baik faktor yang lain yaitu yang ketiga jumlah toko online di Indonesia yang terus bertambah gitu ya pada tahun 2015 itu 7,4 juta orang pada tahun 2016 itu mohon maaf ini datanya kurang terupdate ya karena ini kami sampaikan ketika tahun kemarin itu pada tahun 2016 itu 8,7 juta orang dalam sebuah prediksi ya jumlah online jumlah apa namanya penduduk Indonesia yang berbelanja secara online kalau kita perhatikan secara makro kondisi ekonomi Indonesia ya investor asing yang ada di Indonesia ini sangat mendomini saya sekali dan salah satu apa namanya yang bisa kita namanya yang bisa kita tangkap yaitu adalah investor dalam bidang online shop atau kita sebut pasar online dan kita juga tidak asing negara-negara tersebut ya ada setidaknya ada tiga negara ada tiga negara dan itulah yang menguasai untuk saat ini pasar online di Indonesia China, Amerika, maupun di Uni Eropa selain daripada itu coba kita perhatikan juga dari data investor perusahaan e-commerce nomor satu di Indonesia ada Gojek ada Tokopedia ada Peloka kemudian ada Bukalapak dan sebagainya sebetulnya ketika bisnis online ini diberikan sebuah kebebasan yang begitu bebasnya maka tidak sadar akan memberikan sebuah dampak yang sangat atau ancaman ya terhadap UMKM maupun bisnis bisnis kecil yang ada di Indonesia yang pertama tentu tidak sadar kita sebetulnya dengan masuknya dengan bebasnya pasar online di Indonesia tersebut Indonesia atau kita menjadi budak di negara sendiri nanti bisa kita diskusikan kenapa kita menjadi budak di negara sendiri yang kedua adalah banyaknya transaksi ribawi karena hal ini tentu disebabkan dari background daripada apa namanya marketplace yang ada itu adalah semuanya dimiliki oleh asing sehingga sangat mengetepikan aspek-aspek syariah gitu ya sehingga banyak hal-hal yang disana ketika kami pelajari itu adanya beberapa unsur yang menurut secara akad itu dipertanyakan ke syariahannya kemudian tentu nilai mata uang rupiah juga akan anjlok karena banyaknya apa namanya barang yang masuk ke Indonesia secara besar-besaran terlebih hal itu juga tidak bisa kita batasi ya tidak bisa tidak bisa kita apa namanya kita nafikan karena adanya AFTA ya ASEAN Free Trade Agreement yang ditandatangin pada tahun 2008 dulu nah dampak yang lebih signifikan lagi adalah tentu nilai mata uang rupiah juga akan turun kalau seandainya kita tidak menyeimbangkan produk lokal untuk bersaing kemudian yang terakhir yaitu semakin banyaknya produk impor yang beredar di negara kita dan ini tentu melemahkan para UMKM UMKM di negara kita dengan sekian banyak dampak dominasi daripada investor asing khususnya yang disebabkan daripada pasar online tersebut maka akan timbul sebuah pertanyaan apakah solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut kan begitu ya maka hemat kami solusi yang tepat adalah sesuai dengan tema pada hari ini yaitu adalah menghadirkan bisnis syariah yang berbasis digital yang mampu mengakomodir seluruh produk lokal yang dimiliki oleh umat islam sehingga mampu menstabilkan ekonomi nasional bagaimana mekanismenya nanti coba akan kami jelaskan secara singkat saja gitu ya terus dari mana kita harus memulain bapak-bapak ibu sekalian kita tidak sadar ternyata Indonesia adalah sebuah negara yang begitu besar dengan penduduknya yang mencapai 222 juta muslim tentu ini sebetulnya merupakan sebuah kekuatan ya kekuatan ekonomi yang sangat besar sekali apabila kita mengambil market ini sebagai media untuk kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia dan kita semuanya juga sadar bahwasannya ketika kita dalam berkonsumsi dalam bertransaksi jual-beli kita selalu menambahnya mempertimbangkan aspek yang pertama biasanya aspek halal dan haramnya yang kedua adalah aspek harga yang ketiga mungkin aspek kualitas dan sebagainya nah terus dari mana kita harus memulainya kita memiliki sekolah-sekolah Islam kita memiliki pondok pesantren kita memiliki universitas yang berbasis Islam dan sebagainya maka inilah yang kita jadikan sebagai kaptik market yang kita jadikan sebagai modal utama sosial capital kita dalam memulai kebangkitan ekonomi kita ambil satu sampel satu percontohan adalah pesantren saja data ini kami ambil daripada data kemenak dimana jumlah pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia kalau kita ambil dari pesantren saja itu pada tahun 2019 kemarin itu mencapai 28.961 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 3.962 juta dan pesantren tersebut terdapat di 7.106 di Indonesia yang memiliki unit-unit usaha ekonomi belum belum lagi kalau kita melihat ke manusia yang mencapai 80.000 dengan santrenya sepuluhan juta kan begitu selain daripada itu dari sekian banyaknya pesantren 28.000 pesantren tersebut itu ada 62% dari pesantren yang memiliki unit usaha dan dan telah melakukan perdagangan dalam sektor produk jasa pertanian dan kerajinan kalau saya kasih contoh ya modalnya saya kasih contoh kecil adalah seperti di gontor ya pesantren gontor dengan pesantren pesantren yang berafiliasi di bawahnya itu semuanya adalah memiliki satu visi misi yang sama yaitu bagaimana membangkitkan ekonomi lokal dengan cara membuat sistem ekonomi proteksi pesantren itu sendiri ini perlu kita kembangkan dan ini perlu kita tangkap bersama bagaimana terjadi di sana sebuah apa namanya jaring laba-laba yang menghubungkan antara satu institusi satu lembaga dengan lembaga Islam yang lainnya terus kemudian yang lain adalah potensi ekonomi pondok pesantren sangat berbagai macam biasanya potensi ekonomi itu adalah merujuk kepada SDM atau kekuatan sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang dimiliki pesantren itu sendiri maka sebuah santren dia biasanya akan mengembangkan usaha-usahanya itu adalah sesuai dengan kearifan lokal tentu ini tidak akan terjadi di Indonesia sebagai negara yang gitu apa namanya luas ada yang daratan ada yang di samping laut dan disitu semuanya kalau kita perhatikan ada pesantren ini memberikan satu apa namanya ekosistem pesantren yang sangat ekosistem ekonomi di lingkungan umat Islam yang sangat bagus sekali apabila kita akomodir secara baik terus yang selanjutnya yang keempat yaitu kontensi pengembangan ekonomi pesantren menggunakan e-commerce meningkatkan jangkauan pasar ini yang perlu disadari dan perlu kita yakini bersama bahwasannya kita tidak menafikan bahwasannya adanya wasilah perantara daripada e-commerce ini sangat memberikan sebuah manfaat yang sangat luar biasa sekali dari aspek marketing dari aspek penjualan aspek pembayaran juga lebih tertib tentu dan disana juga akan tentu menciptakan sebuah kompetisi kompetisi daripada aspek kualitas harga dan sebagainya dan ini secara tidak sadar sebetulnya akan menciptakan apa namanya pemberdayaan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang berada di lingkungan pesantren yang kita tahu pesantren itu secara umum sangat sedikit yang tinggal di perkotaan bahkan di pedesaan itu mayoritasnya ini adalah salah satu data total pesantren di Indonesia di Sumatera ada 3.200 di Jawa ada 23.000 Bali NTB NTT Kalimantan Sulawesi Maluku dan sebagainya kemudian data sebaran pesantren yang memiliki unitas juga demikian di Sumatera ada 1.076 di Jawa ada 4.000 di Bali ada 300 dan sebagainya sedangkan potensi ekonomi pesantren besar dan sebagainya usaha juga kita perhatikan banyak yang lebih bergelut pada kooperasi kooperasi sendiri itu ada 1.427 pesantren yang memiliki kooperasi atau biasa disebut dengan kopontren kooperasi pondok pesantren kenapa kooperasi itu lebih banyak diminati karena memang pesantren biasanya lebih tajam menangkap peluang bisnis yang ada di pesantren dengan mencoba untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan santrinya yang tinggal 24 jam di pondok pesantren selanjutnya kenapa kita harus menggunakan e-commerce atau virtual market atau pasar online begitu ya yang pertama meskipun lembaga penelitian seluruh sudah besar selama ini kita tahu hampir seluruh lembaga islam itu juga memiliki usaha-usaha ekonominya tetapi ketika usaha ekonomi itu belum masuk kepada dunia virtual dunia virtual market maka tentu disana akan mengalami berbagai macam kendala baik itu daripada contability atau apa namanya keakuratan dalam data terus kemudian daripada pendataan apa namanya supply and demand nya juga tidak akan bisa terdeteksi secara baik maka dengan virtual market ini akan terbantu setidaknya empat aspek yang pertama yaitu dari aspek marketing sangat mudah sekali kita akan memarketkan apa namanya produk ketika kita sudah masuk ke virtual market yang kedua adalah tentu dari aspek networking ya biasanya kita selalu terbatas ketika kita memiliki produk kita bingung ingin memasakkan kemana tentu daripada networking disini sebetulnya kita akan tercipta sebuah miliu supply and demand yang bagus ketika dapat di ekomodir dalam sebuah sebuah sistem kemudian capability ya akan mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan permodalan tentu keterbatasan permodalan sendiri ini juga akan menjadi sebuah sebetulnya peluang kepada lembaga keuangan mungkin nanti akan banyak disampaikan oleh pembicara yang lain seperti saudara Berlianto nanti akan melengkapkan terkait dengan aspek permodalan dalam kaitannya dengan hadirnya virtual market secara definisi virtual market adalah sebuah pasar online dan saya kira tidak perlu saya jelaskan secara detail kemudian virtual market syariah mungkin sedikit kami sampaikan perbedaan antara virtual market secara umum dengan virtual market syariah adalah disana ada unsur unsur nilai yang dijadikan sebagai fondasi atau acuan acuan dalam apa namanya akat atau transaksi tentu kedua-duanya itu hampir sama virtual market secara konven maupun syariah itu semuanya adalah menerapkan transaksi adanya apa namanya jual beli antara kedua belah pihak kan begitu ya tetapi sebetulnya dalam akat transaksi sendiri disana memerlukan yang namanya kejelian seorang admin terhadap akat-akat yang disajikan di sistem yang dipaparkan di virtual market tersebut gitu ya maka itu yang membedakan antara virtual market yang yang mohon maaf yang konven dengan yang syariah kalau yang syariah biasanya lebih kepada akat stisna contohnya pembayaran yang yang menunggu hingga barang selesai dan sebagainya kemudian tujuan daripada pengembangan virtual market syariah ini yang dibasiskan atau berbasiskan kepada lembaga islam ini sebetulnya akan memberikan sebuah fasilitas umat islam di indonesia dalam membangun sejarah yang perekonom ekonomi melalui digital yang kedua yaitu tentu akan meningkatkan kemandirian ekonomi lembaga islam itu sendiri dan secara umum masyarakat yang ada di sekitar lembaga islam itu sendiri yang ketiga tentu akan meningkatkan perekonomian nasional secara makro yaitu melalui perkembangan ekonomi islam dan terjaminnya ini yang lebih penting adalah terjaminnya produk halal dan toyib seperti di mukadimah yang saya jelaskan anjuran dan perintah untuk memakan mengkonsumsi barang-barang yang halal dan bayuk manfaatnya apa di sebalik penggunaan virtual market atau bisnis online yang pertama kita akan memanfaatkan bagaimana administrasi keuangan dalam jual beli tersebut itu akan lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan itu semuanya kita tahu gitu ya sungguhnya dengan adanya teknologi ini sangat memudahkan kita dalam penghitungan apa namanya barang stock dan sebagainya bahkan sampai kita bisa mengetahui berapa kapasitas kualitas kapasitas yang harus kita siapkan kita produksikan yang kedua adalah menguatkan ekonomi antar lembaga Islam ini adalah sebagai model ekonomi proteksi yang diawali dari lembaga Islam kemudian berkembang untuk umat Islam se-Indonesia tentunya yang ketiga adalah mampu memberikan masyarakat sekitar lembaga pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi yang keempat adalah kemudahan bagi lembaga Islam dalam memenuhi kebutuhan internal sampai saat ini masyarakat di lembaga Islam itu tentu sangat berkewalahan sekali ketika disodorkan dengan produk-produk yang mohon maaf mungkin disana ada Unilever ada Danone dan sebagainya mereka pun ketika sudah beristihad untuk mencoba mengurangi itu tetapi ketergantungan terhadap itu masih dan belum ada solusi dan ini ketika kita mengetahui pangsa pasar umat Islam sekian besarnya maka akan ide timbul ide-ide yang brilian bagaimana dan kenapa kita tidak menciptakan seperti mungkin odol atau sikat gigi secara halal dan toib sendiri dan dikonsumsi untuk umat Islam sendiri dan sebagainya yang kelima adalah menciptakan lapangan pekerjaan nah ini yang paling penting betul sebagai sarana atau media untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan stabilan ekonomi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan khususnya di umat kalangan umat Islam tantangannya dalam pengembangan virtual market syariah yang berbasis lembaga Islam ini yang pertama adalah yang sangat berat yaitu adalah komitmen dari seluruh lembaga dalam menjalankan dan menggunakan virtual market untuk memenuhi seluruh kebutuhan hal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik karena apalah artinya sebuah aplikasi atau sebuah pasar yang kita ciptakan kalau tidak ada komitmen antar lembaga satu dengan yang lain untuk sama-sama mendorong menciptakan sebuah apa namanya pasar yang saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat dan maslahat antar seluruh pihak kalau tidak ada komitmen maka menurut saya sesuatu tersebut itu mustahil akan tercapai dengan baik yang kedua yaitu perlunya sosialisasi yang menyeluh ke seluruh lembaga islam dan hal ini penting karena tentu dalam hal persaingan pasar seperti yang saya sebutkan di awal tadi banyaknya marketplace yang ada bahkan ratusan dalam skala besar maupun menengah dan kecil yang ada di Indonesia ini maka umat islam harus berani membuat sebuah campaign membuat campaign atau apa namanya kampanye besar-besaran sosialisasi tentang kekuatan ekonomi umat islam yang kita bangun secara bersama-sama yang ketiga yaitu tentu dalam menciptakan apa namanya pasar ini tentu perlu kajian perlu riset dan perlu aplikasi yang disiapkan oleh tim pakar maka disana membutuhkan biaya yang tidak 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 sedikit biaya yang sangat besar sekali tentunya dalam pembuatan maupun pengelolaannya nanti terus lantas bagaimana aspek pendanaan seperti apa yang bisa kita apa namanya kita cari solusinya yang pertama menurut saya adalah dengan menggabungkan kekuatan umat islam melalui filantropi islam ya kita ada basnas kita ada BWI kita ada lembaga-lembaga filantropi di Indonesia sangat banyak sekali ketika hal ini bisa digabungkan secara bersama tentu ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa sekali gitu ya baik itu apa namanya secara finansial maupun secara sosial yang kedua mungkin bisa juga kita kalau memang tidak menggunakan tidak mampu menggunakan filantropi islam tersebut mungkin kita juga bisa apa namanya menciptakan korporat ya menciptakan apa namanya modal bersama dalam bentuk operasi antar lembaga-lembaga yang memiliki visi yang sama untuk menciptakan kedaulatan ekonomi tersebut yang ketiga mungkin bisa dalam bentuk peminjaman ya peminjaman keberbangan syariah mungkin ya baik itu dengan akad mudorobah ataupun musyarakah dan nanti ini poin yang ketiga mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara yang lain yang membahas tentang apa namanya pasar keuangan gitu ya peluangnya sejauh mana mampu memberikan solusi dalam permodalan bagaimana desain virtual market menurut saya desain virtual market ini tidaklah begitu rumit ya ya tidak begitu rumit salah satu contoh kalau kita buat ini kita gambarkan mohon maaf salah satu contoh adalah virtual market tersebut adalah unida gontor contohnya sebagai pengelola yang bertugas maka dia ber apa namanya berfungsi sebagai monitor ya monitoring menjaga keamanan transaksi menjaga aplikasi virtual market tersebut kan gitu ya secara totalitas dan bertanggung jawab atas seluruh apa yang terjadi kan gitu ya salah satu contohnya adalah contohnya lembaga islam A membutuhkan sepatu kopiah beras air minum contohnya kan begitu ya sedangkan lembaga islam A tersebut memiliki usaha ada roti ada konveksi ada ikan lele ada percetakan buku dan sebagainya maka cukup lembaga islam itu memasarkan produk yang dia miliki ke sistem tersebut kemudian dia melihat kekurangan-kekurangan yang dimiliki produk yang dibutuhkan demand apa namanya kebutuhan yang diinginkan itu mencari melalui sistem tersebut ya contohnya disana ada lembaga B lembaga B memasarkan kaos lauk-lauk roti ikan apa namanya lembaga memiliki usaha beras pakai apa namanya patung ikan opia sepatu maka disitulah sebetulnya kita mulai dulu kita ciptakan transaksi kegiatan bisnis syariah disitu kalau ini sudah jalan antar lembaga maka nanti akan secara tidak sadar akan menguatkan masyarakat yang ada di sekitar lembaga itu baik itu dalam bentuk plasma mungkin atau dalam bentuk kerjasama dengan masyarakat masyarakat sekitar untuk memperbesar produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh lembaga yang lain tahapan implikasinya kita tidak akan begitu cepat merealisakan itu melainkan kita harus membuat market research market research kita harus perlu mencari atau membuat penelitian setelah dikelayakan dengan analisa SWOT mungkin ya kekuatan kelemahan tantangan dan sebagainya itu terus kemudian setelah itu mulailah pengembangan aplikasi kemudian pengimplementasian yang coba kita khususkan dulu untuk produk muslim sendiri dengan jamin halal kemudian target yang keempat adalah jangkauannya yang terbuka untuk seluruh umat islam dulu seluruh umat islam dulu kenapa umat islam dulu karena kita ingin menjaga ayat yang ada di dalam surah al-baqor tadi itu ya itu ayat 168 dari halalan toyibadu setelah itu mampu maka tidak menutup kemungkinan kita buka selebar-lebarnya model bisnis platform tersebut seperti ini masyarakat sekitar lembaga pendidikan islam disana ada UMKM UMKM kecil-kecil maka itulah tugasnya lembaga islam tersebut berkoordinasi terus kemudian ber apa namanya bekerjasama dengan UMKM untuk apa namanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh LPAI yang lain sistemnya dimana sistemnya adalah disini di pushback disini disini ya payment gateway-nya tentu karena kita bicara sariah maka kita tidak boleh lepas dari perbankan sariah ini modelnya contohnya seperti itu saya kira itu mungkin cukup dari saya nanti bisa disambung dengan diskusi kalau masih ada waktu stafikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz asas paparan materinya menarik sekali saya mencatat ada beberapa hal yang saya pikir menarik sangat menarik konsep yang dipaparkan oleh Ustaz tadi utamanya terkait VMS ya Ustaz ya virtual market syariah ya silahkan untuk yang ingin bertanya kepada Ustaz Dr. Syamsuri MSH untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat live streaming zoom kita di zoom minar ini silahkan diketikan pertanyaannya dengan format yang sudah disediakan oleh operator kami baik terima kasih Ustaz Dr. Syamsuri yang tadi sudah memberikan kita pandangan menarik tentang bagaimana teknologi bisnis digital itu bisa dikombin dengan ekonomi syariah selanjutnya kita akan minta paparan dan juga ilmu dari seorang praktisi nama beliau adalah Berlianto Haris yang saat ini menjabat sebagai head syariah advisory and assurance di PT Bank Maybank Indonesia TBK kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari beliau selamat siang Pak Berlianto Haris Selamat siang Selamat siang Om Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih sudah bergabung bersama kami tadi kita sudah dengar sama-sama dengar pengantarnya dari alustat kita dokter Syamsuri kami sekarang ingin mendengarkan paparan yang terkait lebih ke praktiknya Pak karena kami sudah Alhamdulillah berhasil mendatangkan narasumber praktisi yang memang sudah berpengalaman ya tanpa berlama-lama lagi silahkan Pak kami persilahkan oke baik saya mau izin share ya share screen ya ya silahkan Pak baik baik udah terlihat ya terlihat Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillah 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 Wassalamuala Wassalamuala Rasulullah Wa'ala Aliyah Wassalamuala Jamin Nama Ba'du terima kasih tadi luar biasa paparan dari Al-Mukaram Ustaz Samsuri jadi luar biasa filosofis sampai itu praktik praktiknya di pesantren apalagi ya dan juga dari aspek-aspek ininya juga apa prinsip syariahnya baik teman-teman paling saya share aja nih ya sharing sedikit ya terkait dengan secara ekonomi digital bisnis ini lesson learn and action taken-nya itu apa gitu jadi kita udah tahu sama-sama tahu secara ekonomi itu gimana digital bisnis itu gimana dan kita maunya gimana gitu kan jadi lanjut ya nah oh ini profil singkat set di kampusnya Unida sama Ustaz Samsuri dan pernah bertemu juga sama Bilau di Kuala Lumpur dulu ini Ustaz Samsuri lagi makan apa ya Ustaz Samsuri oke kemudian sempat di waktu itu namanya Institut di Islam Darussalam kemudian sekarang namanya Unida ya kemudian sempat cuma setahun ya di Universitas Islam Bandung kemudian lanjut ke Malaysia di International Center for Education in Islamic Finance in SEF Kuala Lumpur oke kemudian nih teman-teman ya Bapak-Ibu sekalian ini yang akan kita bahas pada siang hari ini jadi saya gak akan membahas semuanya paling nanti akan kita skip beberapa ya yang pertama itu terkait dengan mukaddimah ya economic system in conventional versus Islamic itu gimana kemudian juga Islamic economy overview-nya barangkali teman-teman udah ini juga dapet ya materi ini kemudian makasih syariah ternyata kita ada makasih syariah ternyata lebih dulu daripada SDGs Sustainable Development Goals yang lagi digaung-gaungkan saat ini kemudian ada kita akan membahas tentang development of syarat banking finance kemudian proses islamisasi ekonomi ya kemudian master plan dan terakhir banking finance development kemudian attitude attitude nah sahabat ataupun masyarakat terhadap perbankan syariah di Indonesia khususnya nanti ada survei survei Asia Nielsen kemudian dari Karim Consulting seperti itu kemudian Indonesia position in global halal industri bagian posisinya Indonesia kemudian terkait dengan digital economy and financial technology digital generation disitu ada Gen Y Gen Z ada baby boomers gitu kan nah itu umurnya dari mana aja sampai dari tahun kapan sampai tahun kapan itu ada kemudian unicorns itu apa bedanya digital dengan fintech itu apa kemudian overview sedikit digital banking ya SWOTnya dari aspek SWOTnya itu gimana itu kemudian industry players digital banking strategi itu gimana prioritas mereka gimana dan ekosistem syariah digital ekonomi and its digitalization dan terakhir nanti kita bahas tentang ken si puluhan lesson learned and action taken oke kita masuk dulu pertama jadi what do you know about syariah banking and finance ya barangkali kita sering mendengar apa sih yang namanya syariah banking and finance itu ada yang mengatakan wah berbasis prinsip bagi hasil ternyata bukan hanya itu saja gitu jadi kalau kita lihat lagi syariah banking and finance itu lebih dalam lah nanti jadi disitu terkait dengan ethical business terkait dengan prinsip syariah dan lain sebagainya sebelum masuk ke sana kita akan lihat dulu nih ekonomi system itu kan kalau kita ketahui ada yang berdasarkan kapitalisme sosialisme komunisme dan ada yang mix hybrid gitu bahkan kalau kita ketahui yang namanya China gitu kan kan komunis komunis ya seperti itu cuman ternyata dalam aspek penerapan ekonominya mereka mix gitu tercampur kemudian juga Uni Soviet gitu kan nah jadi rata-rata sekarang ekonomi system mereka itu mix seperti itu nah dari konvensional ini sekarang itu pada beralih ke yang namanya Islamic economic system atau syariah economic system nah itu apa nah kita akan lihat riset selanjutnya prinsip keuangan syariah itu pada dasarnya adalah ya tidak melanggar prinsip syariah dan hukum islam kemudian saling ridho bagi hasil dan risiko kemudian real transaksi ekonomi dan aset back kemudian ada nilai etika di sana keadilan sosial dan makasih syariah makasih syariah ini adalah tujuan dari syariah itu tercapai yaitu ya kebaikan keadilan dan juga falah ya keberuntungan dunia dan akhirat kemudian baru dikurangkan dengan elemen ataupun aktivitas aktivitas terlarang seperti aktivitas ribawi ya aktivitas ribawi aktivitas goror ya aktivitas maisir dan lain sebagainya nah inilah dinamakan dengan ekonomi islam nah teman-teman semuanya kalau kita lihat tadi makasih syariah makasih syariah itu kalau kita lihat dari hadis Rasulullah s.a.w. wa ma'arsalaka illa rahmatan lilalamin disitu disuruh al-ambiyah ya ayat 21 ayat surat 21 ayat 107 jadi disitu Rasulullah s.a.w. sebagai Rasul ditus rahmatan lilalamin jadi sebagai pemberi rahmat untuk lilalamin nah muncullah yang namanya makasih syariah makasih syariah ini ada 5 yang harus kita jaga yaitu ad-din religion agama kita life al-hayah intelekt al-akil progenia nasab kemudian wealth atau al-mal kita dari situ dimuncullah yang namanya 3 level of objectives gitu kan berdasarkan kebutuhan ada kebutuhan itu doruriyat yaitu ya sangat primer kemudian hajid itu sekunder dan tahsinir itu beautifying beautifying itu maksudnya sebagai pemanis lah atau pencantik seperti itu nah ternyata ini semuanya prinsip makasih syariah itu kita lestarikan dalam apa dalam akad ya diprakteknya di perbankan dan kebang syariah itu di dalam akad legal documentation social responsible makanya di itu ada yang namanya dana kebajikan ya dana kebajikan yang diberikan untuk umat ya ya biasanya tuh dari hasil nasabah ini yang menunggak ataupun ya lalai terhadap kewajibannya maka dia akan dikenakan yang namanya denda dimana denda ini sudah ada apa ada fatwanya di fatwa nomor 17 sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran ini yang dibayar oleh nasabah ini tidak bisa diakui sebagai pendapatan maka dia akan lari kepada dana kebajikan dana kebajikan sendiri itu masuk kepada yang diatur di fatwa 129 jadi penggunanya adalah untuk kepentingan umat ya umat islam jadi kepentingan umum ya salah satunya adalah untuk yang namanya biasiswa itu bisa dari dana kebajikan beda dana kebajikan dengan dana CSR kalau CSR itu adalah dana yang memang disisihkan dari pendapatannya institusi ataupun perusahaan tapi kalau dana kebajikan ini sumbernya macam-macam ada dari sumbangan ada dari hasil wakil produktif kemudian dari penerimaan penerimaan yang lain seperti itu nah gue-gue sekalian kita sering mendengar yang namanya SDGs pada September 2015 ya itu disepakati oleh 159 negara ya untuk SDGs yang berlaku untuk 2016 sampai 2030 gitu nah ternyata komponen dari SDGs ini sudah ada lebih awal sudah dibahas di Makasit Syariah jadi kita ini kajiannya sudah sangat banyak ya banyak banget teman-teman ya akademisi praktisi juga menulis terkait dengan dengan yang namanya Makasit Syariah dihubungkan dengan SDGs gitu baik teman-teman lanjut ya nah ini Islamization of economy economy agents jadi economy agents itu bukan hanya kita ya sebagai masyarakat tapi disitu ada government disitu ada household consumer juga konsumen kemudian disitu ada juga bisnis firm ataupun perusahaan nah ini semuanya stakeholder government ini termasuk disitu regulator ya leader-leader gitu kan ataupun yang memegang otoritas dalam hal mengatur untuk adanya pengislaman ekonomi bahasanya kan kita sering mendengar Islamization of knowledge ya pengislamisasikan pengislamisasian ilmu pengetahuan nah ini ada istilah nama Islamization of economy jadi ekonomi pun diislamkan ya caranya gimana orang-kali kita sering mendengarkan ada dari bahasa harap itu ma layu terokukuluh layu terokukuluh jadi apa yang tidak diketahui semuanya dan jangan tinggalkan semuanya juga janganlah kamu mengingkari semuanya dan jangan juga membenarkan semuanya jadi kita harus balance kita harus proportional dalam hal untuk conventional product structure produk-produk konvensional dan sistem-sistem konvensional kita filter kita buang elemen-elemen yang non-halalnya kita jadikan yang sesuai dengan prinsip syariah nah inilah proses untuk islamization of economy baik lanjut kita alhamdulillah kita sudah punya yang namanya master plan ekonomi syariah ya Indonesia ini dan dikeluarkan di tahun 2019 disini visi kita Indonesia itu pengen menjadi pusat ekonomi syariah kemuka di dunia seperti itu yang mudah-mudahan terrealisasi dan saat ini kita ketahui bahasa market share dari keuangan syariah itu ada sembilanan persen di Q1 2020 targetnya adalah pada tahun 2024 ya berdasarkan dari master plan ekonomi syariah Indonesia ini itu menjadi 20% market share-nya dari segi aset ya aset jadi aset keuangan syariah dibandingkan dengan aset keuangan konvensional di Indonesia nah mudah-mudahan terwujud yang di program yang direncanakan ini ya baik selanjutnya posisi Indonesia ya kita bertanya-tanya nih posisi ini Indonesia ini posisinya dimana sih di ekonomi global seperti itu kan UK udah menjadi London as Islamic finance center gitu kan China sebagai peng-export pakaian muslim terbesar seperti itu Dubai menjadi as capital Islamic economics kemudian Brazil the biggest supplier of halal poultry jadi ternak ya di biggest eksportir ya ataupun supplier ya untuk ternak jadi Indonesia sendiri dimana gitu kan nah kalau kita lihat lagi Indonesia ternyata saat ini masih kebanyakan menjadi konsumen saja bahkan kita sebagai pengkonsumsi ya pangan ya kita ini orang Indonesia ini adalah yang paling tertinggi mengkonsumsi pangan berdasarkan state of global Islamic economic report ya 2017-2018 gitu jadi kita ini sebagai konsumen baru belum masuk ke padal kategori kita sebagai produsen ya kemudian lanjut lagi di kosmetik kita nomor 2 sebagai konsumen nomor 2 terbesar kemudian busana muslim kita sebagai nomor 5 terbesar konsumsi obat-obatan obat-obatan halal ya kita sebagai yang nomor 4 di dunia kemudian sebagai konsumsi wisata halal kita sebagai nomor 4 juga nah ini luar biasa banget cuman seharusnya kita dari kuadran yang namanya kuadran konsumtif ya konsumen kita menjadi produsen itu yang diharapkan dan digerakkan oleh pemerintah kita termasuk yang ada di master plan ekonomi syariah Indonesia tadi lanjutnya teman-teman nah ini development of Islamic banking nah kalau kita lihat Alhamdulillah dari 2003 2006 2018 ternyata kita lihat dari syariah loyalist syariah loyalist ini adalah nasabah ataupun masyarakat yang pengen mereka itu mendapatkan produk-produk di bank syariah maka kita sebut dengan segmen syariah loyalist yang awalnya 2003 itu 1% kemudian 2006 masih 1% Alhamdulillah berdasarkan survei di 2018 itu menjadi 5% ini sangat luar biasa meskipun kalau kita ini floating mask kalau floating mask ini kalau kita lihat orangnya itu lebih kepada seperti pragmatis lah ataupun mana yang lebih bagus mereka ke sana jadi kalau seandainya di bank konvensional penawarannya lebih bagus mereka akan ke konvensional tapi kalau ketika suatu waktu bank syariah lebih bagus mereka akan pindah ke syariah jadi mereka lebih bisa dikatakan floating mask dan bisa dikatakan nasabah yang rasional jadi gak memikirkan aspek apakah itu syariah atau tidak syariah sedangkan konvensional loyalist disini ada 13% saat ini berdasarkan survei di tahun 2018 baik nah ini teman-teman kalau kita lihat dari kebijakan pengembang kewansiara di Indonesia itu kita bisa lihat di sini ya di master plan sektor jasa keuangan Indonesia 2015 sampai 2019 ini yang dikeluarkan oleh OJK ya dan juga OJK baik dari OJK Bank ya dan juga pasar modal dan juga IKNB industri keuangan non-bank nah baik tadi saya sudah sampaikan di awal ternyata ya market share keuangan syariah secara total itu pada Q ya pada April 2020 itu 9,03% ya Alhamdulillah ini sudah meningkat ya bagi sekalian teman-teman semuanya pada 2019 pada 2019 lalu itu masih 8,7% kalau saya tidak salah nah menariknya lagi kebanyakan sekarang porsinya itu banyakkan di pasar modal syariah jadi kalau kita kalau kita sering dengar juga bahwa saya sekarang itu sudah ada yang namanya saham-saham syariah dimana daftar efek syariah ini diterbitkan oleh OJK setiap semester nah jadi bisa jadi pada semester sekarang ini ada perusahaan perusahaan yang TBK ya ataupun dia listing itu termasuk kategori daftar efek syariah ataupun sahamnya syariah bisa jadi di semester selanjutnya tidak masuk daftar efek syariah karena akan direview secara semesteran karena dia nanti berdasar screening itu dari screening dari core businessnya apa dulu kemudian dari aspek financialnya jadi utang berbasis seribawainya terhadap modalnya itu berapa seperti itu nah jadi dilihat nanti jadi sehingga akan di screening oleh yang namanya OJK pasar modal seperti itu lanjut ya nah ini sendiri per April ya jadi sekarang sudah ada 20 UUS udara usaha syariah 14 bus bank umum syariah dan 163 BPRS kita skip aja ini ini visi arah pengembangan lebih kepada nilai-nilai syariah ya pengembangan keunikan produk permodalan dan efisiensi digitalisasi terkait dengan kita nih digitalisasi kemudian sinerginya gimana sinergi kepada industri halal jadi lebih pasnya adalah digitalisasi untuk meng-capture ataupun meng-grab opportunity kesempatan di industri halal nah itu akan kita gunakan dan ataupun di arah pengembangan berbagai syariah juga ke sana seperti itu nah ini ya untuk sinergi dan interkoneksi ekosistem ekonomi syariahnya itu baik media dan terkrisis sosial farmasi kospektif halal kemudian juga wisata halal BPKH wisata halal lagi kemudian masjid semua pesantren gitu kan ini nanti akan disupport oleh yang namanya ekosistem ekonomi syariah jadi bank syariah akan berada di tengah IKNB itu industri keuangan non-bank syariah kemudian ada pasar modal syariah nanti terkait pendanaan terkait dengan transaksi transaksinya akan disupport oleh lembaga keuangan syariah ini seperti itu baik baik teman-teman kita lanjut nah ini ya ini adalah hasil survei dan juga research ya dari OJK sendiri di tahun 2018 jadi ternyata di Indonesia ini belum berkembangnya keuangan perbankan syariah tadi masih 9% ya kalau di Malaysia itu sudah lebih dari 25% ya market sharenya Indonesia masih 9% nah itu apa sih penyebabnya ternyata di edukasi dan sosialisasi masih banyak masyarakat kita yang belum paham terkait dengan ekonomi syariah ini dan keuangan syariah jadi intinya disana berasal hasil apa kajian dan juga survei dari OJK ya dan juga termasuk dalam lingkungan dunia pendidikan ya meskipun sekarang sudah banyak perodi-perodi keuangan syariah tapi tetap aja masih belum mendongkrak mendongkrak yang namanya market share syariah ya seperti itu padahal di Indonesia ini 80% lebih penduduknya muslim ya nah jadi inilah masalahnya babi sekalian teman-teman semuanya jadi mudah-mudahan kita bisa lebih meningkatkan awareness kita dan bisa lebih memahamkan masyarakat kita akan pentingnya dan menggunakan ataupun beralih kepada yang namanya keuangan perbankan syariah nah ini materi dari KNEKS dulunya KNKS ya kalau biasanya kalau Bapak Kihaji Ma'ruf Amin menjubung koneks seperti itu jadi sinergi pembangunan industri keuangan syariah antar pemangku kepentingan jadi pada perpres ya 2008 tahun 2020 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang awalnya itu KNKS berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah jadi anggotanya pun lebih banyak kemudian sekarang berada di under untuk manajemen eksekutifnya itu di Kementerian Keuangan dan ketuanya diketuai langsung oleh Bapak Presiden kemudian Wakil Ketua ya Bapak Wakil Presiden dan sebagai Ketua Harian itu langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden lanjut ini ekosistem ya jadi ekosistem kalau kita lihat disini sumber dana dari mana ya kemudian pengguna dana itu siapa aja nah ini lembaga keuangan keuangan itu adalah sebagai bridging kan kalau kita belajar tentang infrastruktur keuangan kita ada direct finance sama indirect finance kalau direct finance itu berarti kita langsung langsung berkecimpung seperti orang yang bertransaksi trading sahamnya itu dia direct soalnya dia langsung ngejual beli tapi kalau indirect finance kayak masyarakat yang surplus unit yang uangnya berlebih mereka ini tidak mengerti bagaimana untuk menyalurkan dananya ataupun mengembangkan dananya maka mereka butuh yang namanya lembaga nah lembaga ini bisa jadi bank bisa jadi manajerin lembaga manajer investasi gitu ya bisa jadi lembaga keuangan lainnya mereka butuh bridging yang memberidging untuk mengembangkan dana mereka nah ini bisa kita sebut yang namanya indirect finance nah nanti yang sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dari surplus unit tadi mereka akan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan nah dalam konteks ini terciptalah yang namanya ekosistem keuangan ekonomi dan keuangan syariah nah ini kalau dari policy ataupun strategi dari koneks ya KNEKS yaitu harmoni regulasi penambahan pasar inovasi produk dan bisnis kemudian disitu juga ada efisiensi edukasi sosialisasi promosi diapresiasi survei ekselen dan penguatan permodalan jadi ini bagaimana supaya mendongkrak market share syariah yang awalnya saat ini masih 9% supaya mencapai target nanti menjadi 20% ya di 2024 mudah-mudahan tercapai nah ini kita masuk ke digital economy dan financial technology jadi sekarang ini semuanya pada generasi digital masa kini gak ada ya bisa dikatakan gak ada orang ya yang tidak megang gadget pada saat ini bahkan anak-anak kecil pun ya itu sudah melek banget yang namanya dengan gadget ataupun digital ya nah jadi bahkan orang rela balik lagi ke rumah ya ketika sudah sampai ke kantor ataupun dalam perjalanan ketika gadgetnya tinggal rela untuk balik lagi ngambil ataupun diminta diantarkan gadgetnya sakit pentingnya gadget sekarang karena disana sudah ada segalanya baik dari segi untuk untuk pembayaran tempat penyimpanan dana ataupun disana misalkan dia punya mobile banking ya kemudian juga kalau dia bertransaksi jual beli saham dia punya aplikasinya juga disana kemudian segala transaksi bisa lewat gadget semuanya kita sudah terhubung yang namanya saat ini kita generasi digital nah ini demografinya kalau kita lihat disitu ada baby boomers generasi X generasi Y dan generasi Z nah kalau alhamdulillah nih barangkali ya kebanyakan dari kita ini masuk generasi Y dan Z barangkali ya nah dalam 5 tahun ya 5 tahun terakhir itu generasi Gen Y which is Gen Y itu yang lahir di tahun 1980 sampai tahun 2000 dan juga Gen Z yang setelah tahun 2000 itu populasi demografinya itu sangat meningkat sama eksponensial sangat sangat banyak sekali gitu dan ini berpengaruh kepada demografinya demografinya nantinya ya di tahun 2027 jadi kalau kita lihat dari sini ini nanti akan kebanyakan yang generasi Gen Z dan Gen Y akan menduduki ya Pai nya itu ataupun dari segi demografinya itu akan semakin banyak dari penduduk Indonesia nah ini adalah fakta demografi ya demografi yang akan mempengaruhi nantinya bagaimana perkembangan digital ekonomi kita ketahui bahwa generasi Y dan Z ini adalah generasi yang sangat melek ataupun kita sering sebut dengan generasi minel-niel ya sangat melek banget dengan yang namanya indas digital kemudian financial technology gitu ya dan mereka ini punya karakteristik dari sikap dan bagaimana attitude ya dan juga bagaimana mereka bertransaksi itu mereka punya ciri khas sendiri lebih biasanya mereka lebih suka yang instan nggak yang repotin kemudian segalanya serba digital kemudian dari segi belajar pun mereka sangat unik gitu misalkan di kelas mereka bisa jadi dosen lagi menjelaskan mereka akan asik googling-googling mainin handphonenya pada dasarnya barangkali mereka itu malah mencari informasi apa yang lagi diterangkan oleh dosennya bisa jadi demikian gitu ya itu generasi milenial nah ini kalau kita lihat dari penetrasinya ya Indonesia ini nomor lima ya ya highest number of internet user kemudian juga dalam hal dari segi digital usage behavior compression di Asia kemudian juga dalam hal penggunaan laptop smartphone tablet ya semua Indonesia ini sangat dikategorikan menjadi penyumbang penetrasi yang sangat besar juga seperti itu nah ini kalau kita lihat unicorns unicorn itu adalah yang startup yang asetnya itu lebih dari 1 billion billion ya 1 billion yaitu unicorn kalau dekacorn ya billion ini miliar ya miliar tapi US dollar nih jadi bisa dikatakan 1 billion itu bisa dikatakan ya kalau saat ini dollar 14.900 bahkan ada 15.000 ya katakan 15.000 berarti 15 triliun dekacorn kalau dekacorn itu startup yang untuk asetnya itu lebih dari 10 billion US dollar nah ini Indonesia yang termasuk yang mana aja sih ternyata disitu Gojek ya Tokopedia Traveloka dan Bukalapak dan untuk payment untuk consumer usage untuk payment untuk transaksi bayar-bayar pada berasal research ini masih kebanyakan GoPay barangkali ini ada yang lebih update lagi untuk data yang untuk saat ini ya nah ini digital economy digital economy itu refers kepada digital computer technology tapi kalau fintech sendiri apa dengan perbankan gitu ya jadi often shorten to fintech or fintech it is new technology and innovation that aims to compete with traditional financial method jadi dari segi definisinya memang teknologi yang financial yang baru memang meng-compete ya berkompetisi dengan traditional financial methods nah financial traditional methods itu gimana ya transaksi cash seperti itu ya transaksi tatap muka nah kalau kalau pakai financial technology ini gak perlu lagi kemudian misalkan mau buka rekening ke bank harus datang dulu ke banknya kalau lewat ini bisa lewat jauh gitu gak harus datang ke gerai-gerai banknya seperti itu kita lanjut lagi nah ini teman-teman semuanya nah ini ada penelitian SWOT ya antara digital banking dan branch banking pada sana kalau kita baca di sini kebanyakan yang masih suka datang ke cabang bank itu adalah mereka yang generasi baby boomers atau generasi yang di atas 50 tahun ke atas mereka lebih senang untuk datang langsung ke bank daripada mereka bertransaksi via mobile via handphone seperti itu meskipun di handphone itu ada mobile phone dan lain sebagainya jadi plus minusnya seperti itu kalau digital banking kita aksesnya 24 jam kapanpun ya tapi kalau branch banking ya pas jam operasional saja nanti bisa dibaca untuk selanjutnya ya di SWOT dari digital banking dan branch banking ini lanjut preferensi menggunakan digital channel meningkat nah ini berdasarkan dari presentasinya KNKS ya dulu di itu 2019 itu ternyata mobile banking yang wargaris hijau ini ya teman-teman semuanya itu meningkat ya meningkat banget nih sejak tahun ya merangkak ya sliding itu tahun 2011 masih sliding sampai 2015 cuman 2015 sampai dan sampai 2008 2019 ini sangat meningkat yang berkurang itu malah internet banking kemudian ATM juga berkurang jadi itu jadi yang meningkat dari trennya ini adalah sekarang mobile banking mobile tagihan jadi cukup pakai mobile banking gitu kemudian ada yang menarik juga nih 31% of customer said that they will leave their bank if they do not have good enough digital service jadi kalau bank-bank yang sekarang ya ketinggalan zaman gitu ya nggak nggak memikirkan untuk meningkatkan digital bankingnya itu akan ditinggalkan oleh customer-nya gitu ya nah ini kalau kita lihat kalau di bank syariah itu ada beberapa bank ya yang seperti independent dan core bankingnya itu masih sendiri ini mendiri syariah bank aceh ya bank aceh syariah udah bank maulat beri syariah ini mereka sharing leverage seperti CIMB niaga syariah maybank syariah sama permata syariah mereka nyebank kepada hidupnya jadi mereka satu sistem dengan hidupnya tapi kalau mix itu ada di kita lihat bisa di bank BNI syariah sama BTPN syariah nah dari digital banking development ini teman-teman ini akan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank itu sendiri gitu dalam hal apa dalam hal mereka mengembangkan infrastrukturnya khususnya infrastruktur IT kalau yang punya sendiri pastinya biaya mereka akan lebih banyak yang keluar kalau leverage ini mereka berbagi kalau mix mereka juga ada sebagian berbagi ada sebagian sendiri seperti itu nah ini rata-rata ini rata-rata yang sangat efisien itu adalah memang leverage kita masih menggunakan yang namanya core IT nya induk jadi bank induk jadi ini CIMB Niaga masih UUS ya unit usaha syariah kemudian maybank syariah masih unit usaha syariah dan juga permata syariah masih unit usaha syariah belum menjadi bank umum syariah seperti itu nah ini kalau kita lihat dari peta layanan digital ya saya lihat sendiri disini adalah internet bank nanti bisa dibaca sendiri kemudian ada menarik ini dari perkataan Bill Gates banking is necessary banks are not jadi berbanking itu memang dibutuhkan tapi bank itu nggak perlu bank harus fisik bentuk fisiknya itu saat ini nggak mesti demikian tapi untuk transaksi itu perlu maka ini adalah kesimpulan dari digital banking itu gimana kalau kita lihat dari hasil surveinya PwC ya PricewaterhouseCoopers digital banking survey tahun 2018 mereka mengatakan bahwasannya which of the following are components components of your digital strategy jadi mereka survei kepada institusi untuk si perbankan ya ternyata yang mereka pengen tingkatkan itu adalah mobile banking smartphone gitu nah jadi inilah mobile banking menjadi prioritas utama dari perbankan-perbankan untuk masuk kepada digital banking kemudian which of the following are some of the challenges challengesnya apa dalam implementasi digital strategi jadi terkait dengan masalah legacy legacy technologies lacking integration capabilities jadi masih ada yang belum sinkron terintegrasi ya antara satu sama yang lain jadi masih disitu kemudian masalah regulatory constraint masalah regulasinya influenceable business process and teams jadi bisa jadi bisnisnya belum fleksibel kemudian teamsnya juga belum like semuanya dan lain sebagainya jadi kemudian kita masuk lagi ke Indonesia priority program itu ternyata apa sih ya itu ada ekonomi digital Indonesia itu ada industri kreatif UMKM dan GoDigital kemudian startup kemudian keuangan inklusif nah sekarang pertanyaannya adalah how to develop Islamic industry and Islamic digital economy and what is Islamic banking and finance industry players role gitu kalau dilihat disini bahwasannya yang namanya Islamic banking and finance industry role ini adalah mereka ini sangat menunjang ataupun mendukung untuk bisnis syariah dimana bisnis syariah ini sangat berkembang saat ini dan juga masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi sudah meningkat kesadaran mereka untuk berkontasasi dengan syariah sehingga bank-bank pun sekarang sudah banyak membuat aplikasi aplikasi digital yang untuk meng-grab opportunity kesempatan di industri halal yang lagi berkembang saat ini gitu nah jadi penguatan ekonomi digital jadi halal industri gitu kan jadi ini semuanya nanti akan berdampak kepada pengembangan ekonomi syariah sendiri dengan adanya ekonomi digital di Indonesia baik dari segi halal foodnya halal medianya jadi kalau kita mau belanja halal food halal media itu kita belanjanya pakai ekosistem yaitu digital misalkan dari perbankan syariah seperti itu nah kita lewat perbankan syariah oke kemudian dan lain sebagainya halal travel Islamic finance dan kalau mau berbanking berbanking lah dengan banking syariah kemudian untuk pasar modal juga syariah IKNB juga asuransi asuransi syariah dan sebagainya nah ini cakupan industri fintech ini baik dari segi lending itu adalah pembiayaan blockchain crypto orang right stage kemudian personal finance payments billing insurance capital market wealth management money transfer remittance mortgage real estate semuanya itu sudah ada di fintech semuanya nah ini trend reportnya seperti ini kemudian ini landscape fintech di Indonesia ada yang berbasis payment ada macam-macam disana kudo ada iopop ada i know ada yang berbasis lending juga untuk pinjam meminjam ada personal finance kemudian ada yang untuk crypto blockchain ada post system ada crowdfunding juga etis disana ada kita bisa juga ada yang berbasis syariah seperti investery investery itu dia sudah ada yang namanya pembiayaan syariahnya meskipun ada yang konvensionalnya juga kemudian amanah amanah ini untuk fintech yang syariah masih banyak lagi bagi sekalian nah ini ekosistem digital syariah komunitas muslim halal lifestyle sektor industri keuangan syariah semuanya ini nanti menjadi ekosistem digital syariah nah bagaimana cara menciptakannya makanya kita kita sudah dengar yang namanya link aja syariah nah dari link aja syariah ini kita terbuatlah yang namanya ekosistem digital syariah jadi untuk transaksi bayar membayar itu bisa pakai link aja syariah gitu ya baik kemudian dalam transaksi kita untuk memenuhi halal lifestyle kita kemudian memenuhi kebutuhan kita dalam komunitas muslim kita kemudian untuk bertransaksi syariah di keuangan syariah kita di sektor industri ya property consumer goods otomotif haji dan umur dan sebagainya itu bisa lewat link aja nah lewat link aja ini lah menjadi ekosistem digital syariah nah ini terakhir teman-teman semuanya pada dasarnya sekarang ini ya tiga kata ya ekadela education ya ikd ya education kafah maksudnya kafah disini adalah kita benar-benar ya sudah bertransaksi dengan transaksi ataupun produk yang syariah seperti itu kemudian bank digital ya kita digitalkan lah nah kalau digital itu pada dasarnya semuanya itu menjadi cepat apa-apa yang lambat semuanya menjadi cepat kemudian cost efficiency biaya-biaya yang biasanya itu mahal karena digital menjadi murah gitu ya kemudian ya transparansi itu sangat kelihatan di sana nah ini tantangan banget dan juga edukasi ini penting kalau kita untuk pengen meningkatkan ya literasi dan juga pangsa-pasar syariah itu kuncinya ada di edukasi kemudian kafah ini adalah meningkatkan lagi awarenessnya kita kita ini ya sudah bertransaksi bertransaksi dengan produk-produk syariah produk digital kita sudah tidak bisa lagi terhindar ya menghindar dari yang namanya digital ya semuanya kita harus sudah digital dan kita akan masuk ataupun dengan tidak sadar kita sudah masuk yang namanya ekosistem digital syariah ya barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustadz Berlianto Haris atas paparannya yang sangat detail dan juga memberi pengayaan ilmu baru khususnya untuk para peserta yang sudah bergabung di Zoominar FEB kali ini dengan topik bisnis ekonomi dan bisnis digital berbasis syariah konsep dasar peluang dan tantangannya baik sebelumnya izin bertanya dulu kepada Ustadz Berlianto Ustadz ini ada beberapa pertanyaan yang masuk yang dialamatkan langsung ke Ustadz Berlianto Haris kemudian juga untuk Ustadz Dr. Syamsuri kami mohon operator untuk meng-unmute Ustadz Dr. Syamsuri untuk skema diskusi ini bagusnya seperti apa Ustadz apa mau kita langsung arahkan pertanyaan ke Ustadz ke Ustadz Berlianto dan juga Ustadz Syamsuri atau nanti kita alokasikan di akhir seminar ini ya silahkan nanti barangkali satu pertanyaan ataupun dua pertanyaan dua per sesi barangkali ya itu Ustadz Syamsuri ya ya Asya Allah Ustadz Syamsuri long time not see Ustadz Syamsuri dulu karena paparannya juga baru dan kebetulan langsung disambut oleh pertanyaan dari para peserta seminar kita pertanyaan pertama itu dari Yogi Agazi izin bertanya Ustadz ini belanja hari ini itu kan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan saja melainkan telah bergeser sebagai lifestyle atau wisata belanja nah secara tidak langsung juga menjadikan pasar nyata sebagai tempat rekreasi atau wisata belanja maupun sekedar cuci mata yang ingin ditanyakan adalah bagaimana trik kita sebagai penjual di online shop untuk membangun kepercayaan pembeli atas produk yang kita jual serta bagaimana cara dan trik dagang kita secara online untuk memenuhi kepuasan emosional konsumen untuk berbelanja silahkan mungkin dijawab untuk Ustadz Berlianto silahkan oke baik terima kasih terima kasih Pak Alans ya Pak Alans ya benar ya baik ya terkait ini jadi untuk supaya meningkatkannya jadi kami pada 2 Juli lalu itu mengadakan yang namanya Maybank Indonesia seri talk leader forum disana itu dibahas juga terkait dengan kita ini mau kemana seperti itu kan nah salah satunya adalah terkait dengan ya pengembangan ya industri juga termasuk disitu ada UMKM juga transaksi dan 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 tapping untuk halal industri jadi halal industri itu bisa dikatakan kalau berdasarkan global islamic global islamic state report ya itu ada dari segi fashion food and beverage kemudian juga ada yang namanya apa itu farmasi ya farmasi kemudian ada wisata halal pariwisata seperti itu dan juga terkait dengan ini ekonomi yang terbarukan dan ini yang diambil oleh yang namanya Konex ya KNEKS dalam master plan ekonomi syariah Indonesia nah disana kelihatan adalah bagaimana kalau caranya kita supaya ya bisnis kita bagus atau gimana nah di syariah talk leader forum itu ada yang namanya Daud Fikari Abdullah bila mengatakan bahwasannya kita ini harus relevan relevan itu maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan jadi kalau sekarang ini teman-teman yang lagi di industri keuangan industri jasa itu ada yang namanya itu slogan yang namanya customer centric customer centric itu artinya apa apa yang dibutuhkan oleh customer customer kita ataupun pelanggan kita itu yang kita sediakan nah ada customer needs ada customer centric tapi customer centric ini kita ini awarnya itu bukan dari request nasabah dulu bukan tapi malah kita menyediakan sebelum nasabahnya nanya seperti itu nah ini ada yang customer centric dan kita ini sangat bisa diandalkan oleh nasabah kita ataupun pelanggan kita misalnya kita punya produk nah kita ini bagaimana produk kita ini memenuhi kebutuhannya dia bukan hanya kebutuhan basicnya saja tapi juga beyond di belakang itu apa misalkan setelah kebutuhan A tercapai bisa jadi customer kita ini mereka punya kebutuhan yang lain ya makanya di bank itu ada yang namanya cross selling cross selling itu bisa jadi kebutuhannya sekarang untuk produk haji gitu ya nabung untuk rencana haji tapi ternyata dia juga butuh untuk yang namanya cash management dia punya perusahaan barangkali ya dia ataupun dia punya usaha yang punya karyawan meskipun sedikit jadi karena ada kebutuhan untuk cash management mereka pun bisa kita tawarkan customer kita tadi atau pelanggan kita tadi oh ibu ibu kalau lihat dari profilnya ibu punya usaha ya bu ya karyawannya berapa bu katalah karyawannya itu masih kecil ya misalkan punya 20 karyawan nah yang awalnya ibu tadi datang ke kita itu hanya mau buka rekening untuk rencana haji ya untuk my plan contohnya my plan ataupun my aropah gitu kan tapi kita bisa menawarkan ke beliau produk yang lain gitu nah makanya kita terus gali gali dan gali bisa kita cross selling kan dan intinya adalah selama kita bisa memenuhi kebutuhan customer kita dan itu relevan sesuai kebutuhan mereka insya Allah kita akan menjadi pilihan mereka kemudian trust ya jadi David itu atau Daud Vicar itu mengatakan RTI relevan trust and impact trust ini maksudnya bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan nasabah kita tadi atau pelanggan kita tadi contoh ya misalnya kita udah punya nasabah tetap ataupun pelanggan tetap bagaimana kita tetap terus di engage dengan mereka misalkan kita kalau pun kita punya data mereka ya katakanlah mereka ulang tahun kita bisa ucapkan selamat ulang tahun hal-hal yang kecil begini itu luar biasa bagi nasabah ataupun bagi pelanggan kemudian ataupun kita sapa mereka jadi jangan hanya kita menyapa mereka pas kita butuh saja tapi kita ini bagaimana kita ini engage ataupun kita ini apa ya dengan nasabah itu dekat lah sehingga akan terjalin yang namanya trust kepercayaan kemudian yang terakhir adalah impact produk yang kita tawarkan itu memang bagus seperti itu dan berdampak baik ya makanya itu ada ada akronim situ kependek itu ada RTI relevant trust and impact nah dan jangan lupa juga yang namanya customer centric kita fokus kepada kebutuhan pelanggan kita selama itu terjalin apalagi di dunia maya ini ataupun dengan digital ya ya kita ini jangan lupa untuk selalu ya menyampaikan ya hal-hal yang positif dan misalkan pun ada info-info terbaru tentang perorak kita ya kita sampaikan dengan baik dan juga ditanggapi kalau sini ada pelanggan kita bertanya ya harus ditanggapi jangan sampai didiamin aja nah itu akan berdampak negatif nantinya seperti itu mungkin itu aja terima kasih baik terima kasih Ustadz Berlianto Haris semoga menjawab pertanyaan dari peserta kita Yogi Agazi kemudian satu pertanyaan juga untuk Ustadz Dr. Syamsuri jadi kita berikan satu pertanyaan dulu kita hold dulu karena kita masih ada dua pembicara selanjutnya Ustadz dari Hanan izin bertanya seperti yang kita ketahui masih rendah minat atau kemampuan masyarakat untuk berbisnis yang berbasis syariah karena beberapa hal seperti pinjaman modal yang sangat sulit didapatkan di perbankan syariah kemudian bagaimana cara kita sebagai pendidik atau tokoh masyarakat untuk mengarahkan minat bisnis yang selama ini masih konvensional untuk menjadi minat menjadi bisnis yang berbasis syariah terima kasih mohon dijawab Ustadz Dr. Syamsuri baik mas Hanan yang saya hormati dan moderator terkait dengan pertanyaan tersebut mungkin saya akan menjawab dengan dua pendekatan yang pertama adalah pendekatan secara teologis ekonomi tentu karena kita sebagai umat islam kita akan merujuk pada Al-Quran maupun hadis dalam Al-Quran jelas sekali Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah wa halamnaul baik wa harumar riba maka sebetulnya untuk menyelesaikan masalah riba itu adalah dengan pendekatan baik cuman permasalahnya adalah bagaimana ketika seseorang yang pelaku bisnis tersebut dia mengalami kendala terkait dengan pembiayaan dan aspek modal gitu ya dan apa namanya kita mencoba mendokterin untuk mengalihkan dari konsep konsional atau dari dari transaksi yang bersifat konsional pada transaksi yang syariah kan begitu ya secara eksplisit ya dalam kitab Iha'ulimuddin itu juga disebutkan bahasanya artinya sesiapa manusia yang dia memakan sesuatu makanan yang haram tentu kalau kita bicara konvensional berarti disana ada unsur-unsur ketidakhalalannya gitu ya maka sesuatu yang haram tersebut gitu ya itu akan usat jawar artinya apa ya akan tubuh anggota anggota tubuh seseorang tersebut itu akan lebih cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat entah itu dia sukai ataupun tidak artinya mafum mafumnya daripada kalimat tersebut adalah tidaklah sesuatu yang buruk itu kecuali mendatangkan sesuatu yang buruk walaupun mungkin menurut apa namanya perhitungan kita terkait dengan transaksi yang konvensional tersebut mungkin lebih menguntungkan dari aspek materi tetapi pada hakikatnya sebetulnya itu adalah mendatangkan keburukan kita dalam waktu terdekat maupun jangka panjang salah satu tonton begini kenapa Al-Quran membicarakan atau kenapa Al-Quran menjelaskan secara clear secara jelas sekali dan membedakan antara yang ini halam ini yang haram kan begitu ya kalimat-kalimat ini dalam ayat Al-Quran ini sebetulnya Allah SWT sebetulnya ingin memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwasannya kalau kalian mau mencari sebuah keuntungan keberkahan kemudahan keuntungan dalam materi sekalipun sebetulnya itu adalah dengan pendekatan syariah bukan dengan pendekatan konvensional contohnya mudahnya adalah sama-sama ya riba dengan apa namanya dengan baik dengan jual beli dengan yang asur syariah ya sama-sama ada penambahan dalam riba ada penambahan dalam syariah juga ada penambahan tetapi disana ada dua hal yang membedakan kalau dalam ribawi itu ada unsur yang tetap ada unsur yang tetap penambahan tetap sedangkan yang syariah ini adalah tidak ada tetap jadi contoh kayak mudoroba musyaroka akad-akad yang lain yang sifatnya itu adalah bagi hasil semuanya itu tidak tetap ketika kita melihat sesuatu keuntungan yang tidak tetap atau beban yang tidak tetap yang dibebankan kepada orang yang meminjam tersebut maka ini sebetulnya secara ekonomi itu sebetulnya akan menguntungkan daripada adanya suku bunga atau penetapan tambahan biaya kepada pelaku atau peminjam modal dengan konven mohon maaf nanti kalau seandainya tidak tepat jawabannya saya mungkin bisa ditanyakan balik atau bisa diulang gini contohnya mudahnya adalah saya meminjam uang ke bank konvensional dengan suku bunga yang tetap maka ketika saya memproduksi air minum contohnya air minum ini harus saya tambahin dengan tambahan biaya apa namanya suku bunga tersebut maka secara tidak langsung sebetulnya dalam apa namanya penjualan biaya tersebut itu akan meningkat maka peningkatan apa namanya apa namanya nilai atau harga terhadap barang tersebut itu akan secara tidak langsung itu akan menurunkan permintaan ketika permintaan turun tentu produksi akan turun kalau produksi turun tentu investasi juga akan turun dan begitulah salah satu contoh bentuk dampak daripada unsur ribawi dalam praktek apa namanya dalam praktek ekonomi kan gitu ya kalau dalam apa namanya Imam Shafi'i sendiri juga pernah mengatakan dalam sebuah siirnya ya syakautu ila waki su'akhif di fa'arsadani ila tarqil ma'asi nah itu sebetulnya salah satu bentuk keluhan-keluhan tadi kan ada pertanyaan pendidik ya sebagai pendidik maka kalau disana ada anak didiknya itu mohon maaf mungkin melaki memiliki kendala terhadap dengan apa namanya pembelajaran susah menerima ilmu-ilmu yang baik maka bisa jadi makanan atau unsur-unsur yang masuk yang dalam dirinya itu adalah sesuatu yang tidak baik kan gitu ya nah ini Islam memberikan satu konsep ta'awun dalam hal ini ya ketika kita kekurangan dalam modal maka ta'awun ini juga bisa menjadi satu solusi mungkin terkait dengan susahnya kita tidak bisa meminjam ke bank syariah karena berbagai macam kendala contohnya sedangkan kita tidak boleh ke konvensional apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah mungkin bisa bekerjasama dengan lembaga ZIS ya atau kalau tidak mungkin kita membuat konsep ta'awun antar sesama kita baik itu dalam skala mikro maupun secara makro mungkin dalam tanah desa atau dalam sebuah wilayah yang yang tertentu tentu karena tokoh masyarakat tadi pertanyaan dari tokoh masyarakat itu sangat potensi sekali untuk mengakomundir masyarakat-masyarakatnya untuk apa namanya berkontribusi sama-sama membangun memberikan sebuah solusi yang terbaik khususnya dalam hal permodalan begitu ya saya kira mungkin demikian ya jawaban saya baik baik terima kasih Ustadz Syamsuri semoga menjawab pertanyaan dari saudara Hanan terima kasih sudah bergabung bersama kami Ustadz Berlianto Haris dan juga Ustadz Syamsuri kita lanjut dengan dua pemateri selanjutnya kami mohon maaf kepada penanya karena tidak semua pertanyaan bisa kita tanyakan langsung ini terkait keterbatasan waktu yang kita miliki sementara masih ada dua pembicara lagi yang masih akan memaparkan pengetahuan dan ilmunya kepada kita kita langsung masuk ke pembicara yang ketiga Ibu Selfie Yona Tamara S.A.M.S.I silakan Ibu Selfie oke Bapak Allah terima kasih atas waktunya iya silakan Ibu suara saya ada jelas terdengar Bapak Allah terdengar cuman sedikit kecil Bu oh sedikit kecil iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih atas waktunya Bapak Alan selaku moderator perkenalkan saya Saviona Tamara selaku dasar kira-kira usahaan di Fakultas Ekonomi Bisnis Digital Universitas Fertekok dan saya juga sebagai founder dari Easy Corner yang terletak di Jalan Garege Easy Corner ini sendiri bergerak di bidang kuliner lebih tepatnya di bidang minuman yang lebih mengarah ke minuman kopi tetapi tidak hanya kopi minuman Easy Corner ini sendiri juga mengikuti minuman trend di kalangan remaja terus ada yang juga usia-usia muda jadi untuk Easy Corner ini sendiri juga sudah menerapkan ilmu dari digital marketing syariah itu sendiri baiklah itu sedikit perkenalan dari saya jika ada para audiens yang ingin bertanya tentang bisnis kopi bisa nanti kita diskusikan untuk itu selanjutnya saya akan memaparkan materi saya saya akan screen dulu ini digital marketing syariah yang pertama itu produk halal oleh sebagian masyarakat justru dinilai tidak sepenuhnya halal lalu sistem syariah pun bagi sebagian orang masih sulit menerima karena dianggap masih sama dengan sistem yang lain lalu masih beranggapan sulit menemukan produk keuangan yang betul-betul syariah apa itu digital marketing digital itu adalah sebuah elektronik yang dapat menampilkan gambar visual dan marketing itu sendiri berarti pemasaran atau memasarkan jadi digital marketing itu adalah memasarkan dengan cara memanfaatkan media elektronik yang dapat menampilkan gambar yang mana biasanya banyak digunakan dalam mempromosikan merek atau sebuah produk lalu digital marketing terbasis syariah itu sesuai dengan syariah yang dapat diimplementasikan dan mengikuti beberapa petunjuk ke Al-Quran mengenai etika perdagangan penjualan atau pemasaran diantaranya sebagai berikut pertama itu jaminan produk satu produk yang dipasarkan oleh perorangan maupun perusahaan harus terjamin produknya saya saya kontom mohon maaf ibu kami belum bisa melihat slide-nya mohon maaf atau kita bantu dari sini ibu baik-baik terima kasih ibu mohon maaf interupsinya silahkan ibu lalu yang di sini kita lanjutkan kembali harus terjamin produknya dulu baik dari segi kualitas bahan kualitas pengolahan kualitas penyajian serta aspek material mencapuk dalam halo ibu selfie apa kita bantu share dari sini saja bu bisa oke bu sudah tampil bu silahkan ibu lalu kita lanjutkan kembali maaf terganggu lalu kita lihat dari kualitas penyajian serta aspek non-material mencakup halal dan haramnya produk baik berupa barang maupun jasa lalu pada poin selanjutnya itu ada manfaat produk produk bermanfaat apabila proses produksinya benar dan baik lalu pada poin selanjutnya ada sasaran produk pemasaran produk juga harus tepat sesuai dengan sasaran atau customer yang dituju yaitu produk yang baik maupun jasa yang tidak mengayakan bagi para konsumen baik dari sisi kesehatan maupun moral produk berupa makanan yang halal dan baik karena komisi yang dapat menghantarkan manusia kepada ketakuan harus memenuhi tiga syarat yang pertama itu materi yang halal yang kedua proses pengelolaan yang bersih dan yang ketiga penyajian yang islami lalu disini ada akhlak pelaku digital marketing dalam islam yang pertama itu sidik benar atau jujur sidik itu sendiri menurut channel barlow dan diana maul dalam buku emotional value creating strong brand with your customer mengatakan bahwa banyak pelanggan yang tidak butuh lagi sebuah produk dengan kualitas yang tinggi akan tetapi mereka lebih butuh sebuah nilai tambah secara emosional yang lebih berharga pada nilai dari produk atau jasa itu sendiri promosi menawarkan barang jasa akan terasa berkah jika diiringi dengan kejujuran inilah inti dari bisnis syariah itu sendiri yang dapat mengantarkan pada kebaikan dunia akhirat insyaallah lalu selanjutnya itu ada amanah atau terpercaya yaitu sebuah kemasan produk atau jasa yang berupa harus sesuai dengan prinsip amanah dalam hal kegiatan memasarkan dan mempromosikannya serta sesuai dengan kesepakatan di awal lalu ada patanah atau cerdas dalam mengimplementasikan digital marketing dibutuhkan strategi yang cerdas dimana seorang muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang paling berharga dan termahal yaitu akal nah disini implikasi dari syifat panah itu sendiri pelaku bisnis ini harus cerdik serta bijaksana agar mampu menganalisis situasi persaingan dan perubahan masa yang akan datang dengan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat lalu ada tablik atau komunikatif digital marketing yang baik yaitu memasarkan keunggulan-keunggulan produknya secara fakta serta terhindar dari penipuan pelaku bisnis yang islami ini harus memiliki gagasan yang out of the box serta mampu mengaplikasikan gagasan secara tepat dan mudah dipakami oleh para konsumen sifat tablik ini sendiri merupakan salah satu kunci sukses dalam faktor mengelola bisnis di masa depan lalu ini membuat website akun media sosial website memiliki multifungsi diantaranya sebagai brand image media pemasaran public relation penjualan profil usaha dan lain sebagainya sudah selayaknya website ataupun profil di media sosial ini dibangun secara menarik informatif santun gambar produk yang sesuai dengan aslinya serta mudah diakses sehingga menunjukkan profesional dalam menjalankan sebuah usaha lalu sosial media marketing diperlukan keaktifan sosial media baik itu di dunia sosial facebook twitter google dan lain sebagainya bisa menumbuhkan kepercayaan dan menerapkan akhlak dalam etika pemasaran islam seperti ayat berikut Allah merahmati seseorang yang ramah ketika menjual membagi dan membayar hutang menurut hadis riwayat bukari nomor 1934 selanjutnya konten marketing konten marketing dengan menyebabkan konten-konten yang di website yang berkualitas misalnya dengan membagikan beberapa konten yang bermanfaat seperti tips berita ataupun ilmu agama yang sedang berkembang saat ini sehingga konsumen menaruh simpatik dan berminat untuk mengenal lebih dalam produk yang dipasarkan lalu ada email marketing isinya tidak berupa hanya tulisan seperti halnya dengan konten marketing distribusi email ini isinya harus konten-konten yang bermanfaat juga berisi gambar yang visual dan video menarik santun serta memiliki profesional kalau untuk video production video ini berupa hal yang menarik mengenai usaha yang dijalankan tempat usaha video produk hingga video testimoni yang mengutamakan fakta serta kejujuran lalu yang nantinya bisa diunggah ke youtube atau link yang dimiliki sehingga konsumen merasa lebih dekat dengan perusahaan atau pemilik produk itu sendiri lalu untuk segmenasi kegiatannya itu tidak mempunyai batasan semakin kreatif maka akan terlihat banyak segmen-segmen atau bagian-bagian yang belum tersentuh kreativitas menjadi kunci dalam melihat pasar dari sisi yang belum ada sebelumnya segmentasi ini sendiri untuk menetapkan good value untuk barang atau jasa yang dijual sebagaimana Rasulullah juga mengajakan segmentasi yang mana ketika barang bagus dijual dengan harga bagus atau tinggi dan barang dengan harga kualitas lebih rendah juga dijual dengan harga yang lebih rendah nah itu tadi pemaparan materi saya semoga ini menjadi hal yang bermanfaat untuk itu saya kembalikan kepada moderator Bapak Alan terima kasih baik terima kasih banyak juga Ibu Selfie Yonata Marang atas share pengalaman dan ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua kita hold dulu kita tahan dulu pertanyaan yang untuk Ibu Selfie kita langsung masuk ke pembicara kita yang keempat yaitu Bapak Widi Nugraha SE SHMM Selamat sore Pak Widi Selamat sore Pak bisa mendengar suara saya Pak Selamat sore Assalamualaikum Pak Widi Selamat sore Alhamdulillah baik silahkan Pak Widi paparkan materinya terima kasih kepada Pak Alan atas waktu yang telah diberikan Alhamdulillah kita sudah sampai kepada pemateri terakhir Alhamdulillah kalau terakhir biasanya sebagai penutup saja lagi tapi saya akan mencoba untuk mempresentasikan powerpoint saya jadi singkat saja tadi karena sudah sebelumnya sebenarnya yang saya sampaikan ini sudah disampaikan semuanya oleh pemateri-pemateri sebelumnya pemateri-pemateri kita yang luar biasa jadi jadi tentang ekonomi dan bisnis digital berbasis syariah jadi sebelumnya memang sudah disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya jadi memang kita Bapak-Ibu adik-adik semuanya kita memang sudah sekarang memasuki era digital jadi maksud kami untuk mengadakan ekonomi webinar tentang ekonomi dan bisnis digital ini adalah menyampaikan bahwasannya bisnis syariah ekonomi atau bisnis syariah juga tidak harus ketinggalan tidak tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi sekarang ini sehingga harus mengikuti perkembangan terutama dari segi teknologi dan informasi jadi bisnis syariah harus mengikutinya ini Bapak-Ibu saya skip tadi sudah banyak disampaikan juga oleh pemateri-pemateri sebelumnya tapi saya ingin mengomentari tentang syariah ini kenapa kita harus berbicara kenapa bisnis syariah ini harus mengikuti juga kepergabangan teknologi karena sekarang ini masyarakat kita masyarakat kita berpendapat bahwasannya syariah itu adalah ribet syariah itu adalah ribet sehingga mereka ketika berbicara tentang syariah banyak yang mundur contohnya sendiri mungkin Pak Babilianto pernah mengalami lebih tahu itu insya Allah lebih tahu kalau kita berhubungan dengan unit usaha syariah atau bang umum syariah itu sendiri banyak pesaratan-pesaratan yang harus kita yang harus konsumen berikan kepada bang sehingga banyak yang mundur karena memang sistem syariah ini memang baru dikenal dengan sistem masyarakat itu sebenarnya bukan baru tapi dengan dengan sistem yang berbasis ideologi Islam berbasis dengan syariah ini jadi tentu ketika kita bicara tentang ekonomi dan bisnis syariah yang berbasiskan ideologi agama tentu kita harus berbicara tentang hukumnya itu kelebihan agama kita agama Islam jadi kita berbicara tentang syariah kita harus berbicara juga tentang hukum ekonomi syariahnya maka jadi syariah itu adalah sebenarnya tadi seperti disampaikan juga oleh Bapak Dr. Samsuri kalau kita berbicara tentang syariah ini salah satunya al-aslu fil-ibahah fil-mu'amalah al-ibahah kata ya dulu dalil ala tahrimiha jadi asal dari sesuatu dalam mu'amalah itu adalah boleh sampai ada dalil-dalil yang mengharamkannya jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang syariah dalam agama kita ini lebih banyak yang dibolehkan daripada yang tidak dibolehkan tapi mungkin karena kita apa namanya kita sebelumnya sudah terbiasa dengan sistem ekonomi sebelumnya memang misalnya kalau kita berhubungan dengan bank syariah bank konvensional itu kayaknya mudah semua mereka cuma mengatakan begini tapi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah tentang bisnis syariah terutama di bank syariah misalnya kalau misalnya kita bicara tentang akad mu'amalah akad misalnya murabaha atau mudah itu memang ribet tapi kenapa tidak itu justru disitu tugas kita sebagai akademisi dan juga sebenarnya kita juga perlu banten oleh usah-usah yang berdakwah dan juga oleh pemerintah untuk mengedukasi masyarakat kita ini biarlah kita kalau kita berhubungan dengan syariah ini rumit ribet di dunia tapi berpahala di akhirat daripada kita berhubungan dengan ekonomi konvensional tapi memang mudah tapi nanti ketika mudah di dunia tapi celaka nanti di akhirat lebih baik kita seperti ini pola pikir masyarakat kita ada bagus jika kita ubah seperti ini memang ribet kalau kita berhubungan dengan bank syariah tapi insyaallah itu demi kebaikan kita semua jadi kalau kita bicara tentang syariah jadi syariah itu memang dulu kalau kita bicara tentang syariah adalah semua yang berhubungan dengan islam itu sendiri jadi termasuk akidah akhlak dan juga akidah akhlak dan juga dengan hukum islam tapi ketika semakin berkembangnya imu-imu islam itu sendiri maka kalau kita bicara tentang syariah orang banyak yang berkatakan syariah itu adalah hukum islam jadi berhubungan dengan hal-hal yang cukup mengerikan misalnya kalau misalnya dalam hal pidana ketika orang mencuri harus dipotong tangannya jadi kalau dulu syariah itu mencakup semuanya tapi kalau sekarang syariah itu semakin mengecil artinya adalah fikih saya pernah waktu saya kuliah di padang dulu pernah membaca kuliah karangan Pak Riawan Amin beliau sendiri beliau adalah mantan direktur Tama Bang Muhammad Beliau mengkritik istilah syariah ini bang syariah ini di Indonesia ini karena di negara lain itu adalah bang islam jadi bang islam itu adalah mencakup semuanya kalau kita bicara tentang islam dari akidah akhlak dan juga tentang hukum tapi kalau kita bicara tentang syariah saja itu sudah mengecil artinya tentang hukum islam jadi kalau secara perkata syariah ini adalah hukum jadi beliau perkata bisa saja berubah nanti berdasarkan hukum agama lain jadi ini pengenalan tentang syariah itu jadi memang yang menurhemat saya kalau kita bicara tentang bisnis ekonomi dan bisnis yang berbasis syariah ini memang ribet tapi insyaallah itu adalah demi kebaikan kita semua kebaikan terutama kita adalah orang islam jadi kalau misalnya hubungan kemudian itu tentang hubungan ekonomi dan bisnis kita berbasis itu itu pasti sudah banyak juga dibahas sebelumnya oleh pemateri sebelumnya Bapak Ibu jadi jadi syariah ini bisa dikembangkan juga melalui teknologi informasi dan komunikasi jadi tidak tidak bisa tidak usah diadukkan lagi tapi memang ada ketentuannya yang memang harus dipatuhi ketika kita bicara tentang ekonomi dan bisnis digital berbasis syariah jadi salah satunya adalah kalau kita bicara bisnis digital itu misalnya sini adalah e-commerce e-marketplace maksudnya e-commerce atau marketplace jadi dalam dalam islam marketplace itu sendiri boleh jadi sudah disinggung juga oleh dokter samsuri oleh usaha samsuri jadi memang e-commerce menurut syariah ini adalah kalau kita berbelanja di misalnya di toko Bukalapak atau toko toko Pidia yang lain itu memang ada beberapa akad yang misalnya yang kita temukan memang dibolehkan jadi misalnya sini adalah bayi asalam ini merupakan suatu akad yang mana kalau kita kalau seseorang kalau terjadi transaksi antara pembeli dan penjual itu maka di sini dalam bayi asalam ini si penjual minta terlebih dahulu atau disepakati keduanya bahwasannya uangnya harus diterima dulu atau diteransfer terlebih dahulu ini juga bisa dalam juga bentuk bayi alistisna ini maksudnya adalah bisa juga nanti ketika terjadi transaksi itu pembayarannya baru akan diterima oleh penjualnya ketika sudah sampai barangnya jadi misalnya kita akan ada cash on delivery juga seperti itu jadi kalau kita misalnya memesan makanan atau yang lain di melalui online ini maka setelah itu baru dibayar atau juga bisa juga dalam bentuk baik muajal merupakan satu perjanjian di mana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat menanggung pembayaran jadi ini tergantung kepada kesepakatan antara penjualan pembeli jadi e-commerce ini kalau menurut syariah tadi dibolehkan semua transaksi diperbolehkan kecuali digunakan secara jelas jika tidak jadi apa namanya jadi kembali kepada keedah tadi yang sampaikan juga oleh Dr. Samsuri bahwasannya Al-Aslu Filipil Mu'amalah Al-Ibahah Taduludalil Latahrimiha jadi kalau misalnya jelas sudah dilarang oleh agama maka tidak boleh kita mengikutinya tapi kalau tidak ada larang berarti tidak masalah kemudian semua transaksi harus memastikan saling menguntungkan dan adil kemudian juga transaksi harus bebas dari dasar produk yang dilarang yaitu riba garan masyir dan haram jadi ini istilahnya ini apa namanya kalau dulu ada yang menyingkatnya dulu dengan makrib banyak setelah itu protes kenapa karena nanti dibilang anti magrib anti maishir anti garan anti riba nanti dibilang anti salat riba anti salat magrib jadi apa namanya kalau kita mengartikan ini menyingkatnya tergantung kita masing-masing tapi intinya empat ini tidak boleh dalamnya unsurnya riba garan tidak jelasan guna maishir ada ada unsur judinya dan juga haram jadi ini contoh bapak ibu contoh salah satu marketplace yang berbasis syariah memang kalau kita bicara tentang marketplace syariah ini memang masih sangat sedikit perkembangannya memang masih kalah jauh dengan marketplace konvensional lagi misalnya setibu kalapak dan tokopedia tapi tapi KNEKS Komite Nasional dan Keuangan Syariah itu sekarang ini kabarnya mereka sudah bekerjasama dengan marketplace marketplace besar itu untuk sistem pembayarannya supaya ada yang bisa melalui sistem syariah jadi maka kalau kita bicara kalau kita saya sendiri kalau misalnya belanja di Pukalapak itu memang sudah ada sistemnya melalui sistem keuangan syariah jadi misalnya apa namanya melalui BNI syariah atau BRI syariah sudah ada ini contohnya bapak ibu adik-adik kalau ada ada dia ikut kemudian ini adalah tantangan tantangannya apa tantangannya tantangan ekonomi bisnis ekonomi dan bisnis juta bebas hari ini adalah pertama pemilihan produk dan jasa yang akan dipromosikan berdasarkan riset pada konsumen dahulu hal sederhana dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pencarian pada lama-lama e-commerce seperti Zalora dan marketplace yang di Indonesia seperti Bukalapak Tokopedia Lazada dan lain-lain riset tersebut dapat dilakukan calon penjual agar dapat melihat gambaran produk dan jasa syariah yang dijual melalui platform digital konsumen pada dasarnya ketika memilih untuk berteransi produk atau jasa secara online dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tanya faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dan faktor-faktor individual itu sendiri jadi bagi disini adalah seorang yang berkecimpung dalam bisnis digital berbasis syariah harus melakukan promosi dulu yang mana promosi ini adalah berdasarkan riset apa yang sekarang diminati oleh konsumen sehingga setelah itu bisa produk-produk syariah ini dipasarkan di marketplace salah satunya dipakai kemudian pemilik bisnis perlu melihat karakterisasi konsumen dalam memiliki produk jadi banyak diantanya konsumen perempuan yang memanfaatkan tren perusahaan muslim yang justru dapat jadikan acuan bahwa konsumen perempuan cenderung suka inovasi produk jadi jadi apa namanya perlu melihat karakterisasi konsumen ini bagaimana target pasarnya misalnya kalau perempuan bagaimana sehingga untuk itu perlu memanfaatkan bahwa konsumen perempuan cenderung suka inovasi produk tadi kemudian Bapak Ibu itu pelaku bisnis perlu menegaskan kembali target pasar yang akan dijadikan sasaran dan baru kemudian menentukan produk yang sesuai pemerintah pasar yang mayoritas banyak dari kalangan perempuan jadi ini adalah sebagian tantangannya Bapak Ibu kalau ketika kita memasuki bisnis digital bebasis haria yang mana terutamanya terutamanya adalah tentang marketplace kemudian bagaimana strateginya strategi bisnis digital bebasis haria ini yaitu adalah sejauh mana integrasi antara strategi penguasaan teknologi informasi dengan dan strategi bisnis jadi untuk bisnis digital bebasis haria ini seorang pelaku bisnisnya harus melakukan integrasi antara penguasaan teknologi informasi dengan strategi bisnis jadi juga dibahas oleh Sasan Suri tadi misalnya kita bisa menggunakan SWOT seberapa efektif strategi bisnis kita dapat melampaui fungsi bisnis tradisional jadi bagaimana fungsi bisnis digital ini dapat melampaui fungsi bisnis tradisional yang mana kalau kita katakan sekarang bisnis digital ini fungsinya tidak memakai prinsip-prinsip bisnis yang konvensional salah satunya adalah misalnya tidak perlu misalnya sekarang kita tempatnya itu tidak perlu harus buka toko misalnya bisa di rumah barangnya sehingga kalau dipesan nanti kita bisa mengirimnya kepada konsumen seberapa cepat dan efisien biaya dalam menyelenggarakan infrastruktur teknologi informasi seberapa baik strategi bisnis digital mampu memanfaatkan data dan informasi kecepatan adalah inti dari bisnis digital yaitu pada kecepatan memanfaatkan peluang kecepatan merespon kebutuhan konsumen pada lingkup syariah mengembangkan skala melalui aliansi dan pemintraan jadi kesimpulannya adalah menjadi yang penting jika sebuah bisnis digital dapat menerapkan model bisnis syariah yang dalam hal ini pada produk yang dijual promosi produk alternatif pembayaran yang sesuai dan tidak melanggar larangan agama riba garon maister dan haram tadi pengembangan syariah yang tepat dari produk syariah yang dipilih harus tepat sesuai pembintang pasar kemudian syariah yang ditetapkan juga harus memenuhi syarat yaitu perlu adanya keterbukaan dari penjual kepada pembeli yang dijelaskan secara rinci komponen harga di dalam platform jual-beli online atau di online marketplace semua tersebut dapat dijadikan pertimbangan jika pemilik bisnis memang bergerak pada produk dan jasa syariah yang ditawarkan keberlanjutan sektor bisnis digital syariah dalam berkuat ke depan menjadi hal yang banyak diminati dan penelitian ini dapat dijadikan ancuan strategi untuk terus dapat bertahan dan berkembang penutup ya terima kasih kepada Bapak Ibu ada ada yang mengikuti webinar ini ya mudah-mudahan webinar selanjutnya di Universitas Fodokok ini bisa lebih sukses untuk FEB minggu depan akan ada lagi penampilan akan ada lagi webinar yang terakhir untuk FEB mungkin demikian Pak Alan yang bisa saya sampaikan baik terima kasih Pak Widi Nugraha terima kasih atas paparan materinya kita langsung masuk ke sesi pertanyaan kami mohon maaf sekali lagi karena membatasi pertanyaan yang masuk tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan kepada para pemateri hebat kita memang terkait dengan keterbatasan waktu yang sudah kita rencanakan sebelumnya kita langsung ke pertanyaan dari Bapak Hidayat Zulfa kepada Ibu Selvi pertanyaannya adalah bagaimana cara memasarkan marketplace berbasis syariah kepada masyarakat awam kami ulangi pertanyaannya Bu bagaimana cara memasarkan marketplace berbasis syariah kepada masyarakat awam silakan Ibu Selvi dan terima kasih atas pertanyaannya Bapak Hidayat pertanyaannya itu cara memasarkan marketplace berbasis syariah kepada masyarakat awam disini saya coba menjawab yang pertama itu kita memerlukan adanya akademisi lalu doksen kemudian guru serta praktisi keuangan syariah yang menjelaskan nantinya kepada masyarakat bahwasannya produk-produk syariah itu pun bisa dipasarkan di marketplace yang konvensional seperti di Bukalapak di Tokopedia Wibli.com tetapi masyarakat itu sendiri juga perlu senantiasa memperhatikan terlebih dahulu apakah marketplace tersebut berkasama dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah untuk melakukan transaksi pembayaran tapi akan lebih bagus lagi kalau langsung bisa membeli di marketplace yang berbasis syariah seperti Pazak Umat dan kalau untuk wanita itu bisa melakukan pembelian di marketplace seperti di Coyang lalu ada Elzaka dan lainnya baik Bapak Alan itu yang mungkin bisa saya paparkan untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Hidayat saya kembalikan kepada moderator Baik Terima kasih banyak Ibu Selvi Yonata Semoga menjawab pertanyaan dari Hidayat Zulfa yang sudah memberikan pertanyaan Terima kasih untuk semua penanya Satu lagi pertanyaan kepada Bapak Widi Nugraha Ya baik terima kasih Saya akan bacakan pertanyaannya Mohon maaf minta tolong dibukakan pertanyaannya Ya pertanyaan untuk Bapak Widi Nugraha dari Adrian Shah Beliau adalah pemerhati bisnis digital Bukit Tinggi Yang pertanyaannya adalah Apa yang UFDK maksudnya Universitas Fordekok ya Apa yang Universitas Fordekok persiapkan untuk menghadapi kondisi digitalisasi aktivitas bisnis dan jasa sebagai bentuk kepedulian terhadap goncangan ekonomi dan perahilihan model transisi virtual saat ini Kemudian bagaimana pendapat Pak Widi Nugraha Apakah konsep digitalisasi berbasis syariah ini harus ada dan konsep bisnis syariah itu hanyalah pelaksanaan saja atau trend atau strategi bersaing saja Terima kasih Pak Widi Sudah bisa difahami pertanyaan atau perlu saya ulangi Pak suaranya belum masuk Pak Widi Sudah terdengar Pak Lan Sudah Pak Sudah Silahkan dibaca sekali lagi Pak Lan Baik saya ulangi kembali Pak ya pertanyaannya Pertanyaan dari Adrian Shah Beliau adalah pemerhati bisnis digital Bukit Tinggi Pertanyaannya adalah sebagai berikut Pak ya Pak Widi Apa yang Universitas Fordekok persiapkan untuk menghadapi kondisi digitalisasi aktivitas bisnis dan jasa sebagai bentuk kepedulian terhadap goncangan ekonomi dan peralihan model transaksi virtual saat ini Kemudian bagaimana pendapat Pak Widi apakah konsep digitalisasi berbasis syariah ini harus ada dan konsep bisnis syariah itu hanyalah pelaksanaan saja atau tren atau strategi bersaing saja Terima kasih Pak Widi Baik terima kasih kepada Pak Adrian Shah Bila ini saya kira adalah teman saya Terima kasih Pak atas pertanyaannya jadi menanggapi pertanyaan Bapak ini apa yang WSDK persiapkan untuk menghadapi kondisi digitalisasi aktif sekarang ini jadi tentunya sekarang kita sebagai posisi kita sekarang sebagai apa namanya akademisi di sini di universitas perterkauk ini adalah memberikan mungkin ide-ide yang mungkin nanti setelah itu bisa kita setelah itu kita bisa mengajak kepada pebisnis-pebisnis yang berminat untuk membuka membuka bisnis digital ini terutama yang berbasis harian jangankan yang berbasis harian sebagai contoh saja kalau di daerah kita di sumber ini belum ada marketplace yang mana yang menampilkan penjual-penjualnya dari masyarakat kita dari sumber sehingga kalau kita beli barang di toko Bukalapak atau toko Bedia rata-rata barangnya adalah di Jawa jadi kalau misalnya kita buka marketplace ini dari kolaborasi antara akademisi dan pebisnis mengenai konsepnya sehingga kita bisa membuat misalnya misalnya di Bukit Tinggi ini kita buka Bukit Tidia jadi setelah itu memang kalau misalnya di Bukit Tinggi mungkin orang berpikir kenapa saya harus buka marketplace di Bukit Tinggi ini atau di sumber ini tidak langsung pergi saja kalau menurut saya bisa bisa kita gunakan marketplace ini untuk bertanya terdahulu ada gak barangnya Pak yang menjual kepada orangnya tapi kalau misalnya kalau kita puas dengan pemaparannya dengan apa namanya barang-barangnya cukup kita puas dengan yang melalui marketplace ini kita bisa langsung minta dikirimkan misalnya melalui ya pojek atau sana transportasi lain tapi kalau misalnya kita gak puas ya kita bisa langsung cari orangnya ke sana apa namanya cari ke tokonya langsung minima kita sudah mengetahui bahwasannya toko itu menjual barang yang kita cari di Bukit Tinggi saja kita misalnya mencari barang itu menanya itu harus satu persatu misalnya kita mencari handphone harus ke pasar satu persatu gitu kan memang masih ada tipe kita emang masyarakat kita yang kalau misalnya gak ke apa namanya yang gak ke toko itu gak puas tapi langkah baiknya langkah baiknya juga dalam wacana ini kita bisa seseorang itu bisa melihat barangnya itu walaupun ada di dekat dia masih dalam satu kota bisa melihat barangnya terlebih dahulu kesedihan barangnya terutama kemudian apalagi kalau misalnya sudah berbasis syariah yang ditawarkan oleh konsep yang berbasis syariah ini misalnya marketplace ini kalau di tadi ada lupa saya men-share-nya di toko di Purwakarta itu adanya misalnya topur toko Purwakarta di toko Purwakarta itu marketplace-nya itu menawarkan produk-produk yang mana adalah produk-produknya adalah produk lokal di daerahnya sendiri yang itu bisa menolong apa membantu pengusaha-pengusaha lokal untuk memasarkan produk mereka melalui digital melalui di sini adalah melalui marketplace apalagi kalau misalnya di sumber ini kalau kita ketahui bahwasannya adat apa namanya motonya adalah adat besan di syara syara-besan di kitab itu bisa kita tetapkan memang memang berjalan kita bisa melaksanakan ini jadi kita pakai emosionalnya emosional yang besan di syara ini besan di syara ini apalagi kalau kita bisa langsung membukanya yang betul-betul tentang syariah tapi yang konsepnya juga yang konsepnya adalah lebih kepada menolong UMKM produk-produk UMKM jadi bukan hanya produk-produk memang misalnya penjualnya ada di sini misalnya menjual HP tapi kan produknya tetap produk ya dari dari Jakarta atau dari mana misalnya kan sehingga itu bukan produk lokal jadi mungkin itu bisa sampaikan Pak Alan terima kasih baik terima kasih kembali Pak Widi Nugrah atas jawabannya terima kasih kepada Ibu Selfie yang juga sebelumnya menjawab pertanyaan dari peserta kita baik para peserta yang kami hormati kami mohon maaf sekali lagi mohon maaf karena harus membatasi pertanyaan untuk para pemateri kita ini terkait dengan keterbatasan waktu yang kita miliki baik setelah diskusi yang dengan Bapak Widi Nugrah tadi maka berakhir pula langkaian kegiatan kita seminar online atau zoominar kita untuk series ke-12 pada hari ini saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri hebat kami mulai dari Ustadz Dr. Syamsuri terima kasih banyak Ustadz kemudian juga kepada yang terhormat Bapak Berlian Toharis terima kasih banyak terima kasih banyak juga untuk Ibu Selfie Yona Tamara terima kasih banyak juga untuk Bapak Widi Nugraha kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan kami yang bergabung di ruang virtual zoom ini dan juga yang menyaksikan lewat live streaming youtube FDK Edutainment selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner kami karena acara zoominar ini terselenggara atas kerjasama Universitas Fordekok Bukit Tinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Fordekok Bukit Tinggi dan juga bantuan dari beberapa media partner yang mencakup Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah 1. Kabah Bukit Tinggi 2. Jajak Kaki Solok 3. DosenPetani.com 4. Sudut Muko-Muko 5. Easy Corner 6. Solok 360 7. Pariaman Kita 8. Info Minang 9. Kabar Minang 10. Info Solsel 11. Sudut 50 Kota Sekali lagi terima kasih banyak untuk media partner kami yang turut serta berpartisipasi mensukseskan acara ini. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa link evaluasi sudah dibagikan oleh penelitian kami. Silahkan mengisi link evaluasi untuk mendapatkan sertifikat atas kegiatan seminar kita kali ini. Kemudian mengakhiri acara ini saya informasikan juga bahwa besok masih ada seri selanjutnya dari kegiatan seminar kita dimana besok itu ada topik tentang public health akan dimulai pukul setengah sembilan pagi. Saya atas nama moderator dan semua kerabat kerja kru yang bertugas pada hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih banyak untuk para pemateri kami sampai jumpa mudah-mudahan sehat selalu mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita untuk berdiskusi di masa-masa selanjutnya. Saya Alans Prima Aulia mohon undur diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.